Kepada yang kami hormati, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan, Kementerian PPN Bapak Penas, Bapak Punggi Sumadi. Kemudian Direktur Pengembangan UMKM dan Kooperasi, Kementerian PPN Bapak Penas, Bapak Ahmad Dading Gunadi. Kemudian Tim Leader Program Kompak, Ibu Ana Winoto. Yang kami hormati, Bapak Ibu Par, Narasumber dalam sesi diskusi pada hari ini. Tidak lupa juga pada rekan-rekan media, organisasi, serta peserta webinar yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam seri webinar ketiga Direkturat Pengembangan UMKM dan Kooperasi Bapak Penas bersama dengan Kompak dengan tema penguatan akses informasi pasar bagi UMKM yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan disiarkan langsung via YouTube Live Streaming pada hari Rabu, 8 September 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, UMKM merupakan sebuah potensi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, UMKM masih memiliki banyak tantangan dan kesenjangan dalam keberjalanannya. Seperti masih banyak UMKM yang belum menjalin kemitraan, rendahnya rasio kredit, hingga minimnya penggunaan internet dan gawai dalam usahanya. Oleh karena itu, webinar ini diharapkan dapat menjadi media pertukaran gagasan terhadap ide-ide penguatan akses informasi pasar bagi UMKM, sekaligus menjadi masukan, referensi, dan pembelajaran dalam penyusunan kebijakan pembangunan UMKM di Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai agenda pertama pada hari ini, mari kita mendengarkan sambutan pengantar yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan Kementerian KPN Bapak Nas, Bapak Pungki Sumadi. Pada Bapak Pungki, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Muhammad Abizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang saya hormati. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu di sini karena banyak tokoh-tokoh yang ahli dalam pengembangan UMKM. Kami sendiri di Bapak Nas sebetulnya bukan pelaku UMKM, tetapi kami punya tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakannya. Selama beberapa tahun terakhir, sejak keterlibatan saya di bidang UMKM, saya melihat bahwa banyak hal yang salah yang perlu kita perbaiki dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Karena kita melihat bahwa sampai sekarang ini sekitar 93% UMKM kita itu masih berjalan sendiri-sendiri. Mereka merasa bahwa oke saya punya usaha dan saya bisa kembangkan sendiri dan saya bisa menjualnya. Nah oleh karena pendekatan cara melihatnya seperti ini, kita tidak pernah bisa melihat dan menghitung bagaimana pengembangan UMKM ke depan. Bertahun-tahun saya bersama Pak Dading misalnya ingin melihat berapa sih UMKM yang naik kelas dari katakanlah dia pelaku mikro menjadi usaha kecil dan segala macamnya seperti itu. Kita juga melihat bahwa akhir-akhir ini 98% UMKM kita mengalami berkurangnya pesanan. Distribusi juga tidak mudah mereka lakukan. Kemudian apalagi untuk menyalurkan, memperoleh bahan bakunya. Apalagi kalau kita melihat bahwa kita sekarang ini adalah momentum yang paling baik untuk mendorong ekspor, peran mereka dalam mendorong ekspor itu masih kecil sekali. Hanya sekitar 14% kontribusinya. Nah jadi dari sini kita melihat bahwa banyak hal sebetulnya yang perlu kita lakukan. Nah apalagi dalam masa pandemi ini, kita melihat bahwa terjadi perubahan besar dari pola kita membelanjakan uang untuk konsumsi kita. Misalnya kita tahu bahwa 51% konsumen baru yang melakukan belanja pada saat PSBB kemarin ini. Kemudian 78% konsumen pernah melakukan pembelian produk barang jasa secara online. Kemudian 87% konsumen belanja daring menggunakan desktop atau komputer. Jadi dari sisi orang yang ingin belanja sudah mulai menggunakan banyak perangkat-perangkat informasi dan teknologi. Sayangnya para pelaku UMKM kita itu masih banyak sekali yang tidak berhubungan atau tidak terhubungkan dengan informasi dan teknologi yang baru. Nah jadi di sini yang menurut kami penting untuk melihat cara kita menangani UMKM dengan berbeda. Pada waktu saya masih SD sampai kira-kira universitas, saya masih mendengar bahwa banyak penyuluh-penyuluh lapangan yang membantu para petani kita. Tapi sekarang bukan berarti penyuluh itu tidak diperlukan. Kita tetap membutuhkan mereka terutama dalam mengembangkan UMKM. Alangkah tidak adilnya kami merasa di Bapak Nas bahwa apabila perusahaan-perusahaan besar seperti yang ada kita ketahui kelompok besar ke atas. Misalnya di sini ada bintang tujuh saja misalnya tadi ya Pak ya. Pasti akan menggunakan konsultan untuk membangkan bisnisnya. Bagaimana mempelajari pola pergerakan pasar. Bagaimana intervensi pasar dilakukan. Bagaimana produk itu harus dikemas sedemikian rupa supaya bisa dibeli. Laku dijual di pasar. Ini yang tidak dimiliki oleh para pelaku UMKM kita. Kami melihat bahwa sebetulnya ini bisa kita lakukan. Kita bisa terapkan memberikan pendampingan kepada mereka. Kita berikan mereka konsultan dalam tanda petik. Yang bisa mengajarkan mereka bagaimana memilih bahan baku. Bagaimana memilih barang yang akan laku di pasar. Tujuan kita adalah membuat para UMKM itu bisa memproduksi barang dan jasa dan menjualnya. Syukur-syukur kalau dia bisa menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini yang ingin kita lakukan. Keberadaan, kemajuan dari informasi dan teknologi sekarang memungkinkan itu terjadi. Data-data yang tadi kami sampaikan menunjukkan bahwa memang kita harus terhubung dengan dunia yang lebih besar. IT lah salah satu jawabannya. Tetapi tidak cukup. Kita harus memiliki sekarang para pendamping yang tidak hanya berfungsi sebagai penyuluh lapangan, tetapi juga mengerti bagaimana membukakan akses pasar, akses permodalan, akses sumber daya dan dana yang lainnya bagi para pelaku UMKM kita. Disinilah tema kita untuk acara pada pagi hari ini menjadi penting. Bagaimana kita bisa menggunakan informasi itu untuk membantu para UMKM kita. Karena informasi itu sebetulnya amat mudah dicari. Tersedia banyak, tetapi amat sulit untuk mengumpulkan dan menganalisisnya dan menggunakannya sebagai cara kita membantu mengembangkan UMKM kita. Disinilah menjadi penting acara pada pagi hari ini untuk kita laksanakan secara bersama, sehingga kita bisa dapat memperoleh manfaat yang berguna, bagaimana mengembangkan informasi pasar yang ada untuk menjadi bahan bagi mendampingi para-para pelaku UMKM kita. Saya mengucapkan selamat menjalankan seminar pada pagi hari ini. Semoga berhasil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Punggi. Berikutnya mari kita dengar sambutan kedua dari tim leader program Kompak, Ibu Ana Winoto. Kepada Ibu Ana, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Senang sekali pagi ini bisa berkumpul dengan Pak Punggi, ada Pak Dading, Pak Daniel, Pak Simon, Pak Hari, dan juga Pak Jeff untuk membahas apa yang tadi disampaikan oleh Pak Punggi. Bagaimana ini kita menghubungkan pelaku UMKM dengan informasi pasar sehingga bisa meraih peluang-peluang yang ada di pasar. Mungkin kenapa informasi pasar itu penting, saya rasa kita semua sudah sadari dari apa yang disampaikan Pak Punggi tadi. Karena informasi pasar ini adalah entry point untuk peluang-peluang. bagaimana para pelaku UMKM bisa merespon terhadap potensi, potensi untuk meningkatkan produktivitasnya dan juga untuk menguasai pasar. Untuk itu saya akan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Punggi dengan sebuah cerita yang mudah-mudahan akan menggambarkan kenapa penting informasi dan akses pasar itu. Salah satu wilayah uji coba kompak adalah di Trenggalek. Trenggalek itu di Jawa Timur, ada sebuah kecamatan namanya Kecamatan Pule. Di situ masyarakat miskin banyak yang terlibat di pertanian, khususnya untuk hasil taninya adalah empon-empon. Atau empon-empon itu bahasa Jawa, intinya jahe, lengkuas, dan hal-hal seperti itu. Jadi di kecamatan Pule ini sudah puluhan tahun itu menjadi budaya untuk menanam jahe, tapi penghasilannya segitu-segitu saja. Jadi tidak banyak perubahan dari sisi penghasilan petani dan masyarakat miskin yang terlibat dalam menanam dan menjual jahe ini. Jadi dalam uji coba yang kita lakukan, salah satu prinsipnya adalah urun rembuk atau gotong royong. Intinya semua aktor harus terlibat, terutama aktor-aktor pasar. Jadi kompak coba mempertemukan petani-petani, kepala desa, camat, pemda, dinas kooperasi, dan juga off-taker-off-taker yang memiliki informasi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dan saat itu memang ada off-taker yang menguasai pasar untuk herbal dan juga untuk bumbu masak, minuman herbal. Ada beberapa yang membutuhkan suplai, tapi selama ini belum terpenuhi. Ada istilah tak kenal, tak sayang. Jadi disitulah kita coba mempertemukan aktor-aktor pasar dengan potensi yang ada di kecamatan Kule ini. Informasi yang dibawa oleh aktor pasar adalah apa sebenarnya yang dibutuhkan, jenisnya itu apa. Ternyata jenisnya bukan jahe mentah. Yang dibutuhkan adalah simplicia atau bahasa biasanya adalah bubuk. Jahe dalam bentuk bubuk untuk nanti diproses lebih lanjut menjadi bumbu masak dan minuman dan seterusnya. Bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut? Harga yang pas itu seperti apa? Kita juga tidak mau supaya petani-petani itu rugi. Lalu selera konsumennya itu bagaimana? Banyak ke jahe kah atau banyak ke produk lain? Jadi disitulah dari awal kita coba urun rembuk memikirkan oke ini ada suplai yang banyak, ada off-taker yang membutuhkan, bagaimana gabung jurus untuk mengoptimalkan hasil empon-empon yang ada di kecamatan Pule. Dan disitu lahirlah kesepakatan, oke kita tidak mungkin nih jalan sendiri-sendiri. Kita akan menggabungkan tiga desa membangun BUMDESMA atau BUMDESMA bersama. Jadi tiga desa menggabungkan dana desanya untuk mendirikan BUMDESMA yang memang akan memproses empon-empon menjadi simplicia sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan kalau tidak salah dari laporan teman-teman, dulunya mungkin mereka itu demand terhadap jahe dan empon-empon itu hanya sekitar 300 juta per tahun. Tahun ini 300 juta per Agustus dan masih ada 400 juta lagi demand terhadap suplai empon-empon ini. Jadi beberapa pembelajaran yang saya ingin share dengan Bapak-Ibu sekalian bahwa kita harus membantu UMKM untuk bisa mengantisipasi kondisi pasar. Dan saat itu uji coba memang terancam dengan situasi pandemi. Tapi untungnya pada saat pandemi itu jamu-jamu laris manis. Jadi kebutuhan untuk empon-empon justru meningkat. Jadi dengan informasi terkini mengenai pasar, pelaku UMKM, BUMDESMA itu bisa beradaptasi, merubah, mentransformasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga lebih tepat, lebih menguntungkan, lebih dibutuhkan juga oleh pasar. Mungkin yang kedua yang saya ingin highlight, bahwa aktor pasar itu diajak dari awal. Tadi Pak Pungki sudah menyampaikan pentingnya ada pendamping-pendamping yang punya sense, bisnis sense, dan juga punya insight mengenai apa yang diputuhkan dari pasar. Dan jika mereka terlibat dari awal, akan lebih tepat juga. Yang saya hargai dari teman-teman off-taker, termasuk dari Pak Simon, ini dari bintang tujuh, tidak hanya melihat atau tidak hanya mengambil hasil dari Simplicia ini, tapi berinvestasi pada capacity building. Membantu untuk meningkatkan kapasitas petani dan juga proses pengolahan itu agar lebih baik lagi. Jadi tidak hanya membeli, terus hit and run, tapi benar-benar berinvestasi pada peningkatan kapasitas. Dan itu yang kita inginkan untuk lebih jangka panjang. Jadi itu mungkin beberapa catatan atau pembelajaran dari saya. Peran aktor-aktor pasar di sini sangat penting. Di sini ada Bli-Bli, dan juga di sini ada Bintang tujuh, ada juga ahli market system. Pak Daniel, ada juga tadi Bapak dari Pak Hari Widodo, dari Kementerian Perdagangan yang juga sedang mengembangkan cara-cara bagaimana memperantarai antara UMKM ini dengan pasar. Untuk itu memang dengan Bapak Nas, dengan Pak Pungki, Pak Dading, dan teman-teman di Bapak Nas, kita coba melakukan rangkaian seminar untuk membangun ekosistem. Harus mulai dari pendampingan, yang tadi Pak Pungki ceritakan, juga bagaimana akses permodalan. Dan di sini saya juga melihat peluang aktor pasar tidak hanya untuk sebagai yang membeli, tapi juga mungkin bisa menghubungkan dengan akses keuangan bagi pelaku UMKM. Dan hari ini kita akan fokus pada topik informasi pasar. Mungkin itu dari saya, senang sekali kita bisa coba sama-sama membangun ekosistem, sehingga contoh atau cerita sukses yang terjadi di Kecamatan Pule, di Perenggalek, tidak hanya terjadi di satu lokasi, tapi lebih banyak daerah yang juga mendapatkan keberhasilan, bisa meraih keberhasilan, meningkatkan, mengoptimalkan produktivitas UMKM yang potensinya sangat luar biasa untuk pemulihan ekonomi kita. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya akan ikut sampai akhir, karena ini salah satu topik favorit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana untuk sambutan yang telah disampaikan pada hari ini. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemaparan dengan topik penguatan akses informasi pasar bagi UMKM. Sesi ini juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelahnya. Izinkan saya untuk memperkenalkan para pemateri yang telah hadir bersama kita dalam sesi ini. Yang pertama ada Bapak Hari Widodo, selaku Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Kementerian Perdagangan. Kemudian ada Bapak Simon Jonathan, selaku Presiden Direktur PT Bintang 7. Kemudian ada Bapak Jeffrey L. Darmawan, selaku Senior Vice President, Threat Partnership, Merchant Sales, Operation, and Development di Bli.com. Kemudian ada Bapak Daniel Nugraha, selaku Consultant, Sales Advisor, Market System Development and Private Sector Promotion. Sesi ini akan dipasilitasi oleh Bapak Ahmad Dading Gunadi, selaku Direktur Pengembangan UMKM dan Kooperasi Kementerian PPN Bapak Nas. Selanjutnya, kepada Bapak Dading, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mas Abi. Yang saya hormati Pak Kungki, Ibu Ana, para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya sendiri akan memfasilitasi untuk mengatur nanti jadwal para pemapak, para nasib sumber, untuk menyampaikan bahan yang memang sudah kami minta dari panitia. Nanti ada beberapa aturan untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan di kolom Q&A. Jadi, mohon tidak di-chat menuliskannya, tetapi di Q&A ada di sana, silakan di-klik nanti ditulis pertanyaannya. Nanti kami akan menyampaikan pertanyaan ini kepada para narasumber. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan bagaimana pasar ini sangat penting bagi UMKM. Di mana UMKM akan dihadapkan kepada kondisi pasar yang seringkali berubah. Baik itu model yang sekarang ini selalu berubah, selalu beradaptasi, kemudian mengenai selera dan daya beli konsumen juga tadi juga disampaikan Pak Ibu yang sangat-sangat dan seringkali berubah. Kemudian harga dan kualitas produknya juga yang diinginkan oleh konsumen juga seringkali dan selalu menyesuaikan. Namun demikian, UMKM harus terus melakukan upaya untuk mengatasi tantangan dan pasar yang dinamis. Nah, dalam mencari, kemudian memelihar dan mempeluas pasar, banyak tantangan dan kendala yang dihadapi pastu UMKM. Bagaimana UMKM melakukan upaya-upaya ini dan bagaimana sistem pemasarannya ada, ini sangat penting untuk digali. Oleh karena itu, kami nanti mengundang Pak Daniel untuk berbicara mengenai ini. Nanti kita gali dari beliau, dari hal ini, dan silakan bagi Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan untuk klarifikasi kalau memang ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut di dalam paparanya. Kemudian, untuk menjaga pasar juga ada yang berkelanjutan, jaminan harga yang layak, serta kualitas produk yang baik. Sudah sedikit juga UMKM yang sudah kontrak kerjasama atau menjalin kemitraan, tadi sampaikan Pak Punggung juga, dan Bu Anna tadi memberikan contoh, itu sudah banyak berjalan. Dan perusahaan besar berada di sisi marketnya, dijamin marketnya. Nah, ini gambaran praktik baiknya nanti akan disampaikan dan jelas oleh Pak Simon yang berpengalaman dari Tenggalek dalam kerjasama dengan Tepan Keahat. Atau yang lainnya, nanti Pak Simon. Kemudian juga tentu UMKM juga banyak yang melakukan pemasarannya secara online. Baik itu secara langsung ataupun melalui wadah. Ada wadah-wadah online untuk pemasaran yang sekarang sangat-sangat berkembang. Bagaimana tantangan dan pemanfaatan dari e-commerce ini bagi pelaku UMKM nanti akan dikupas lebih lalang oleh Bapak dan Mawan dari Libi.com. Kemudian tidak kalah penting tentu, kita UMKM ini juga perlu memperluas pasar. Dari sisi pemerintah, kita sudah punya target untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor, terutama UMKM terhadap ekspor nasional. Sekarang ini baru sekitar 14% dari angka yang sudah disampaikan Pak Pungki. Beberapa negara ASEAN sudah lebih dari 20%. Sehingga ini sangat potensial. Masih banyak peluang bagi UMKM untuk meningkatkan ekspornya sehingga berkontribusi terhadap ekspor nasional. Untuk itu kita bisa nanti menggali dan mendengarkan dari Pak Halim Widodo yang akan menyampaikan mengenai informasi pasar di luar negeri, khususnya pasar ekspor. Jadi lengkap ini kita bicara di domestik, kita jaga pasar bagi UMKM dan bagaimana peluang pasar di luar negeri. Saya akan disampaikan lengkap dari 4 narasumber. Insya Allah ini sangat-sangat komponen para narasumber. Baik, saya akan memulai dari narasumber yang pertama. Ada aturan main juga untuk para narasumber. Mohon nanti waktunya sekitar 15 menit. Nanti saya akan memberitahu sekitar 3 menit sebelum waktunya agar nanti bersiap-siap untuk menyelesaikan penjelasan atau pamparannya. Baik, untuk kesempatan pertama, waktu dan layar kami perserahkan kepada Bapak Daniel Nugroho. Bapak Daniel Nugroho ini adalah sebagai kusutan advisor market system development and private sector promotion. Waktu dan layar kami perserahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Dading. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Di dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang pendekatan market system development secara singkat dan masuk ke dalam tantangan perkembangan dan akan berusaha untuk address beberapa isu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bungki, Guana, dan Pak Dading. Jadi saya akan memulai cerita ini dengan sebuah ilustrasi. Ketika kita memiliki seorang anak, dan anak yang kita miliki kesayangan kita ini sakit demam berhari-hari. Lalu apa yang biasanya kita lakukan? Biasanya reaksi yang paling normal adalah hoki kita berikan obat panas agar demam itu turun. Tetapi pertanyaannya adalah apakah sebenarnya ini sudah selesai masalahnya? Apakah tidak ada masalah lain? Sebenarnya kita paham bahwa di dalam cerita seperti ini memberikan obat panas saja itu tidak cukup. Karena obat panas itu hanya menyelesaikan simptom atau gejala dari suatu masalah. Yang tentu saja kita lakukan adalah kita mencari tahu mengapa anak tersebut demam selama berhari-hari. Nah penyebabnya bisa macam-macam. Bisa kemungkinan karena anak tersebut terkena gigitan yang nyamuk demam berdarah, dan ketika kita telusuri ternyata di sekeliling rumah dari anak tersebut ada genangan air yang menyebabkan menjadi sarang. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa juga karena anak tersebut mengkonsumsi air yang tercemar, jadi air yang memiliki kandungin mikrope yang tinggi, dan setelah ditelusuri ternyata mungkin di daerah tempat anak tersebut hidup polusi sungai itu menjadi suatu permasalahan yang satu. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa anak dan permasalahannya, kesejahteraannya, kesehatannya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau ekosistem atau sistem yang tadi kita sudah awali bersama-sama, di mana dia hidup. Nah permasalahan yang dihadapi maupun juga penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut sebenarnya juga ada di dalam sistem tersebut. Inilah yang sebenarnya menjadi prinsip utama di dalam pendekatan sistem pasar atau pengembangan sistem pasar. Di dalam pendekatan sistem, kita tidak hanya melihat UMKM dan permasalahan mereka secara satu ya, secara maksudnya kita hanya berfokus pada hal tersebut, tetapi kita melihat UMKM ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah sistem. Nah pada umumnya UMKM ini menjadi produsen barang dan jasa, dan mereka menjual di dalam, mereka menjadi bagian jadi satu rantai pasok atau rantai nilai ya. Jadi UMKM berhubungan dengan pedagang, mereka menjual barang jasa dan pedagang, bisa juga mereka mensuplai industri pengolaman, dan bisa juga mereka menjual langsung ke konsumen akhir. Nah dari sini aja kita bisa melihat bahwa sistem rantai nilai di mana satu UMKM ini bertanam di dalamnya itu bisa memiliki bentuk yang beragam. Nah yang kedua di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa UMKM di Indonesia ini tersebar di sektor, berbagai macam sektor ya, secara umum kita golongkan sektor pertanian dan non-pertanian. Nah di dalam sektor pertanian sendiri ada banyak komoditas atau subsektor. Di dalam sektor non-pertanian, seperti kritik yang disampaikan di situ, bisa dilihat bahwa sebagian besar bergerak di bidang perdagangan, jasa, maupun hotel akomodasi dan makan minum. Nah ini adalah poin kedua yang saya sampaikan bahwa di dalam sistem pasar, kita harus mampu melihat secara spesifik sistem yang memang menjadi satu tempat di mana UMKM tersebut ada di dalamnya. Karena kita tidak bisa membuat satu generalisasi bahwa UMKM itu memiliki permasalahan yang sama, lintas sektoral. Memang pada umumnya kita melihat misalnya access to finance atau access to informasi ini adalah satu kesulitan yang sifatnya menyeluruh ya. Maksudnya semua UMKM memiliki kesulitan di situ. Tetapi penyebabnya maupun solusinya itu akan sangat berbeda sekali. Tadi seperti yang tadi Ibu Ana Minoto sudah sampaikan, misalnya di dalam konteks biofarmaga, maka informasi pasar yang dibutuhkan spesifik untuk komoditos biofarmaga. Spesifikasi teknisnya juga tertentu. Sama juga seperti pasar ekspor. Pasar ekspor memiliki informasi pasar yang berbeda. Requirements untuk ekspor, sertifikasi, maupun hal-hal teknis lainnya juga spesifik terhadap satu produk tertentu di satu pasar tertentu. Sehingga kita bisa melihat bahwa akses informasi itu memang satu hal yang dibutuhkan, tetapi permasalahannya, sumbernya di mana, penyebabnya apa, dan solusinya itu memang bisa. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan di dalam pendekatan sistem pasar ini, bahwa rantai nilai ataupun rantai pasok yang berkinerja baik, berperforma tinggi, memiliki daya saing yang baik, bisa berkembang, itu selalu didukung oleh fungsi-fungsi atau jasa-jasa. Jadi di sini saya disebutkan beberapa misalnya tentang fungsi penyediaan informasi pasar, e-marketplace yang nanti akan disampaikan, dibahas lebih lanjut oleh Pak Jeffrey, ada fungsi jasa logistik, ada penyediaan input produksi, pelatihan, keuangan, dan lain-lainnya. Fungsi-fungsi ini yang seringkali masih lemah atau tidak ada di dalam rantai pasok atau rantai nilai yang melibatkan UMKM. Mari kita coba slide selanjutnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan UMKM berkenaan dengan informasi, atau saya dalam tanda kutip ya, informasi pasar. Jadi UMKM memang membutuhkan informasi ini untuk mengambil satu keputusan usaha. Nah keputusan usaha seperti apa? Misalnya mereka merencanakan suatu produksi, suatu produk, tentu saja desainnya, materialnya, dimensinya, mereka harus menyesuaikan itu dengan kebutuhan pasar, dengan permintaan. Tetapi kembali lagi, permintaan dari siapa? Apakah itu dari permintaan pasar lokal, ataukah itu permintaan dari eksportir, atau itu permintaan dari customer? Tentu saja informasi tersebut akan berbeda, bergantung kepada market di mana mereka menyediakan barang dan jasa. Itu yang poin pertama. Nah poin kedua, di dalam pengalaman saya, dan saya senang sekali nanti kita bisa diskusikan mengenai hal ini adalah bahwa informasi pasar ini sebenarnya disediakan oleh berbagai sumber, tetapi pada umumnya memang disediakan secara embedded di dalam transaksi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya akan saya coba jelaskan melalui tiga contoh di bawah. Nah, jadi yang dicontoh pertama, informasi itu biasanya disediakan oleh output market, artinya pihak pembeli. Jadi misalnya di dalam konteks industri pengolahan, ataupun eksportir, informasi pasar ini sebenarnya tentang perkenaan tentang spesifikasi produk, ataupun kualitas bahan baku, mereka memberikan ini kepada UMKM, sehingga UMKM nanti bisa, istilahnya bisa menyesuaikan pasokan bahan baku, kualitasnya dan produknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, sehingga mereka bisa mengakses pasar untuk industri pengolahan maupun eksportir. Nah, informasi ini juga penting sekali karena kita tahu bahwa di dalam transaksi, di dalam proses jual beli, seringkali diadakan atau diterapkan quality-based pricing, artinya pembayaran harga ini berdasar dengan kualitas yang bisa dicapai. Sehingga tanpa pemahaman informasi yang jelas tentang hal tersebut, UMKM tidak akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas yang baik dan harga yang lebih tinggi. Jadi ini contoh yang pertama. Jadi informasi pasar yang datang, yang sumbernya adalah dari pihak pembeli. Pembeli bisa industri, eksportir, dan sebagainya. Nah, di contoh yang kedua, ini adalah informasi pasar yang datangnya dari pihak penyedia. Penyedia misalnya ini adalah penyedia input pertanian. Saya mengambil contoh dari pertanian. Penyedia input pertanian bisa seperti misalnya produsen benih, toko-toko, kios-kios pertanian di desa yang menjual kuku, pesticida, dan produk-produk lainnya. Nah, UMKM di sektor pertanian yang adalah konsumen atau klien mereka itu mendapatkan informasi dari penyedia input tersebut. Jadi pada umumnya penyedia input pertanian ini selain memberikan advice kepada petani, mereka kadang-kadang juga melakukan training pertemuan petani, mereka menyelenggarakan demplot di mana UMKM pertanian datang di sana. Lalu mereka mendapatkan informasi, oke, selain fungsi-fungsi dari input yang mereka jual, mereka kadang-kadang juga menyampaikan tren pasar, misalnya kalau berkenaan dengan sayuran, produk sayuran apakah yang sekarang saat ini sangat digemari, atau misalnya bila ada sayuran tertentu di satu lokasi tertentu, harganya kurang baik, mereka bisa menyampaikan, oh di provinsi yang lain, di pasar-pasar yang lain masih ada kebutuhan yang lebih banyak. Sehingga informasi ini dapat dikatakan disampaikan oleh penyedia input pertanian dari sisi penjual kepada UMKM sebagai klien, sebagai konsumer, atau sebagai pemenin. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, di contoh yang ketiga ini adalah informasi pasar yang diberikan oleh third party provider. Ini hanya salah satu contoh saja. Misalnya di dalam konteks sekali lagi pertanian, kita melihat UMKM pertanian yang menjual produknya di pasar. Mereka saat ini sudah mendapatkan informasi tentang harga harian, volume penjualan harian, komoditas-komoditas pertaniannya. Jadi disediakan, yang setahu saya dari Kementerian Perdagangan ada, dari pertanian juga ada, di setiap dinas-dinas di kabupaten ataupun provinsi yang memiliki pasar besar, kalau besar pasar grosir, mereka juga biasanya menyediakan informasi-informasi. Dalam hal ini pemerintah ataupun kadang-kadang asosiasi mendapatkan informasi dari para pedagang pasar yang menyampaikan informasi tentang transaksi harian. Nah, di dalam model ini tentu saja ada pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam satu transaksi, tetapi mereka menyediakan informasi tersebut kepada UMKM. Sehingga UMKM bisa melakukan production planning, bisa mengorientasikan produksi mereka tentang komunitasnya secara lebih baik. Nah, untuk nanti contoh kasus misalnya perkenaan dengan e-marketplace, menggunakan juga satu skema yang mirip seperti ini, di mana UMKM dan pembeli itu mereka melakukan transaksi yang difasilitasi oleh e-marketplace, lalu e-marketplace juga memberikan informasi tentang tren penjualan misalnya produk-produk, kategori tertentu yang sedang naik down, yang sedang membutuhkan banyak permintaan. Nah, itu nanti Pak Jeffy dari Belipi akan mungkin bisa membahas lebih banyak di sana. Nah, last but not least, ini adalah tentang tantangan. Jadi, kita melihat penyediaan informasi pasak itu bisa di dalam berbagai bentuk, bisa dari berbagai macam sumber, dan memang pada kebanyakan itu embedded di dalam sebuah transaksi, transaksi pedagangan, transaksi usaha. Tetapi yang menjadi masalah adalah seperti yang tadi Pak Funggi sampaikan di awal, permasalahannya adalah banyak sekali UMKM ini yang tidak terhubung dengan output maupun input market. Jadi, mereka memproduksi sesuatu terpisah atau tidak terkoneksi dengan baik dengan rantai nilai ataupun rantai suplai yang ada. Sehingga agak sulit sekali oleh mereka untuk mendapatkan informasi yang memadai dan cukup. Nah, disinilah saya melihat bahwa fungsi keperantaran pasar atau market linkages ini sangat penting sekali. Nah, market linkages ini atau fungsi ini adalah fungsi yang bisa dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga, di mana pemerintah bisa memfasilitasi, mempertemukan. Jadi, dari pihak UMKM yang membutuhkan membeli, tetapi juga dari pihak industri ataupun dari pihak pelaku pasar lainnya yang sebenarnya membutuhkan suplai dari UMKM. Pak Daniel, 3 menit lagi, Pak Daniel. Ya, baik Pak. Nah, disini ada satu gap yang bisa diisi. Nah, poin yang kedua adalah, tantangan yang kedua adalah bahwa model usaha yang seperti saya sebutkan di contoh 1, 2, 3 ini, sebenarnya model usaha yang sudah lebih advance. Karena model usaha pada umumnya itu sifatnya konvensional, yang kita biasanya kenal dengan beli putus. Jadi, artinya UKM bertransaksi dengan penjual maupun pembeli, cuman sekedar transaksi jual-beli dan sudah. Sehingga tidak ada fungsi-fungsi tambahan seperti informasi, training, dan hal lainnya. Nah, fungsi-fungsi ini sebenarnya sangat menguntungkan baik bagi kedua belah pihak, bagi UMKON maupun juga dari pembeli mereka. Tetapi, butuh dukungan untuk pengembangan satu model usaha yang memang memiliki fungsi-fungsi tersebut. Nah, proses identifikasi, analisis, lalu penggalangan kemitraan ini memang secara proses memang lebih lama dan lebih rumit, tetapi tentu saja bila model usaha yang sudah baik ini, kalau bila ini berhasil dikembangkan, maka itu akan hasilnya lebih berkesinambungan. Selanjutnya, please. Jadi, saya akan meringkas, jadi ada tiga hal yang saya ingin meringkas di sini dari paparan saya. Jadi, yang pertama adalah bahwa kita perlu melihat informasi pasar, kita perlu mengidentifikasi dan memetakan sisa pasar secara spesifik di tempat UKM sasaran. Karena setiap sektor maupun komunitas memiliki karakteristiknya dan tantang lainnya tersendiri. Poin yang kedua adalah bahwa ketika kita melihat ada hambatan di dalam informasi pasar yang menyebabkan pertumbuhan wangkalan terhambat, kita perlu mencari penyebabnya. Jadi, bukan hanya masalahnya, tetapi penyebab yang menjadikan hambatan tersebut. Dan poin yang ketiga adalah bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi mempertemukan UKM, market linkages, dan juga mendukung pengembangan model usaha. Demikian paparan dari saya, selebihnya bisa nanti kita diskusikan di dalam Q&A. Terima kasih banyak, Pak Deddy. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini Pak Daniel sudah menyampaikan dengan gamblang tadi mengenai terbagi tiga model yang pasar ini ada output, kemudian input, dan third party provider. Saya kira nanti sangat terkait, terutama yang model yang pertama tadi, yang output market. Dan juga terima kasih tadi bahwa kalau pasar memang tidak terhubungkan dengan baik, saya kira peran pemerintah atau fasilitator sangat dibutuhkan tadi ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjutkan ini sangat terkait dengan yang poin pertama tadi model yang untuk output market nih. Nanti dengan Pak Simon ya. Bagaimana menjalin kemirahan dengan UMKM, dan juga bagaimana tadi UMKM itu perlu input yang bagus, sehingga hasilnya bisa diserap oleh industri. Begitu kami persilakan Pak Simon waktu dan layar. Silahkan Pak. Yuk, terima kasih Pak Dading. Assalamualaikum, shalom, salam sehat, salam prokes semua. Kepada Pak Bungki dari Pak Penas dan teman-teman panelis yang lainnya. Jadi saya langsung aja karena kelihatan moderator cukup tegas 15 menit ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih sudah diundang untuk men-sharingkan apa saja yang dilakukan oleh Bintang 7. Jadi judulnya adalah praktek baik kemitraan, usaha besar, dan UMKM. Jadi bahwa dalam bisnis perkembangan bisnis, bahwa Bintang 7 ini 100% dimiliki oleh KB, kami sudah berpikir soal people, planet, dan profit, soal sustainability. Sehingga kami membuat sebuah bisnis model yang kami sebut ekosistem. Dan komoditi awalnya adalah red ginger. Di sini ada tertulis nursery, cultivation, post-harvest, extractor, dan destilasi, farmakologi, komersialisasi, dan community development. Nanti saya terangkan secara lingkas dalam sebuah film supaya waktunya cukup. Kenapa dengan pemikiran people, planet, profit, dan sustainability sehingga kami buat sebuah ekosistem yang terdiri dari tujuh hal ini. Jadi pikanya adalah karena kami, Bintang 7, mengembangkan diri menjadi perusahaan menjual produk-produk herbal. Dan pada waktu pemenuhan bahan baku sustainability, ternyata terjadilah yang namanya stock hot. Karena sistem di Indonesia ini bahwa petani sulit sekali menjual langsung ke pabrikan. Dan pabrikan selalu berpikir untuk membeli bahan baku semurah-murahnya. Kalau bahan baku semurah-murahnya, akhirnya kan petani rugi dan tidak bisa males menanam. Dan akhirnya pabrikan juga kesulitan bahan baku. Jadi next slide, Sari. Sari, next slide. Saya terima kasih, saya dibantu oleh Sari. Sari ini adalah head bina, head bina untuk ekosistem petani ini. Jadinya key point-nya dalam ekosistem kami adalah, satu adalah creating market, full demand. Artinya petani itu bisa tanam apa saja. Problemnya adalah bagaimana memarketingkan atau menjual produknya. Banyak petani kan, kalau ada produk sesuatu yang naik-naik, mereka nanam rame-rame. Kemudian harganya jatuh. Karena jelas, kalau dalam market ini, hukum supply dan demand ini kuat banget. Kalau supply besar, demand tetap, harga akan jatuh. Kalau supply kurang, demand kuat, harga akan naik. Nah ini banyak petani jatuh di sini. Dan yang kedua adalah kami memangkas SCM. Artinya supply chain-nya ini jangan kepanjangan. Jadi kami langsung berhubungan dengan petani. Dan biasanya petani jual kepada tengkulak. Kami rangkul tengkulaknya. Kita win-win. Sharing economy. Artinya petani harus untung dengan harga yang pasti. Perantaranya tengkulaknya juga mesti untung. Terus kemudian ekstraktornya mesti untung. Bintang tujuh sebagai koordinasi juga memang mesti untung. Tapi kami kedepankan sharing economy adalah bukan bersifat konglomerasi dari ujung ke ujung milik kami. Bagaimana dari mulai ujung tetap milik petani, supply chain-nya tetap milik para pengusaha daerah UMKM-UMKM. Dan kami yang bersifat meng-creating demand dan penjualan. Dan kami jelas dalam hal ini perlu ada sebuah tim yang dibangun di bawah sari untuk pendampingan. Bagaimana cara nanam yang baik. Bagaimana bibit yang baik. Karena ujungnya kami mau ada peningkatan added value. Dengan adanya peningkatan added value, semua hak bagian dari ekosistem ini akan merasakan keuntungan. Jadi intinya adalah dalam poin yang kami lakukan, jangan terjebak UMKM punya problem. Cuma karena kurang modal, kurang modal. Karena kami memastikan bahwa bukan modal yang jadi masalah petani. Tapi bagaimana bagaimana bisa terjadi sustenability barangnya dibeli karena cost, quality, dan delivery. Next slide, sari. Jadi outline-nya nanti saya terangkan sedikit tentang bintang 7. Bagaimana ekosistem herbal bintang 7. Yuk silakan, sari. Bahwa Calbee sebagai perusahaan public company 100% memiliki bintang 7. Investor pasti lebih senang kalau sebuah perusahaan yang sudah go public mulai berpikir soal sustenability. Soal people, planet, and profit. Nah inilah tugas dan sebagai anak perusahaan Calbee untuk melakukan seperti ini. Next slide, sari. Jadi bintang 7 sendiri adalah perusahaan yang punya misi to provide health to everyone through affordable anytime, anywhere, and on the go product for focusing on health supplement, upper respiratory, and natural product. Next. Nah dalam pengembangan bagaimana produk-produk herbal di Indonesia, especially di bintang 7 bisa maju, kami punya misi adalah punya visi seperti ini loh. Bahwa Korea cuma punya satu herbal tapi terkenal seluruh dunia. Tapi Indonesia begitu banyak herbal tapi nggak ada yang terkenal. Jadi pilihan kami memilih satu komoditi yaitu Cia Merah. Nah inilah yang kami terangkan dalam namanya ekosistem herbal bintang 7. Next slide, sari. Jadi dibentuklah sebuah divisi dalam bintang 7 yaitu namanya BINA. Bintang 7 Inovasi Natural, a division of PT Bintang 7 which is engaged in the business of natural raw material. Our vision is to become a world-class provider of natural raw material realized through a natural ecosystem and supported by a traceable and well-recorded system. Our mission is to provide natural raw material that are innovative to the highest quality, efficacious, and safe to support all industry at home and abroad. Next. Jadi what and why an innovation of herbal ecosystem which is comprehensive from upstream to downstream in which there is a synergy of ABGC. Jadi kami kerjasama dengan akademisi, dengan universitas, dengan LIPI, dengan BPPT, dengan Balitro, itu akademisi. Dengan bisnis artinya kami kerjasama, kami tol manufacturing karena kami tidak mau konglomerasi. Dengan government, kami saat ini terima kasih karena sudah mulai kerjasama dengan Bapak Nas melalui kompaknya, bukan hanya di Tenggalek. Kami juga kerjasama government dengan Bupati Bondowoso. Banyaknya kami bekerjasama dengan Bupati-Bupati di seluruh Indonesia. That is government. Karena semua Bupati pasti mau meningkatkan kesejahteraan petaninya. Dan komunitas artinya dengan para petani. Collaboration. Why? Herbal ecosystem is needed for the sustainability of supply and consistent quality of retention through traceable and recorded system. Nah, inilah kami buat yang namanya nursery, bahwa kami punya misi dan visi bahwa sebuah pertanian atau herbal sangat tergantung dari bibit. Bagaimana bibit-bibit petani itu visi-visinya kami memakai bibit unggulan dari Balitro. Pengembangannya ada di nursery. Cultivision bagaimana kami mendampingi para petani supaya betul-betul bisa menanam, bisa menghasilkan, yang tadi disebut oleh Ibu Dari Kompak, simplisiannya, yang memenuhi standar quality, cost, dan delivery. Artinya cost-nya masuk, mereka untung, tapi quality-nya memang terjamin. Post-harvest bagaimana panennya betul-betul bisa terkontrol dan hasilnya memenuhi cost karena kita tahu bahwa herbal itu sangat voluminus. problemnya adalah kalau di Lombok atau ada di Nusa Tenggara atau ada di Kalimantan atau di Sumatera bisa betul-betul masuk ke cost quality dan delivery ini. Dan bagaimana kami kerjasama dengan ekstraktor, ekstraktor destilasi di masing-masing tempat karena jelas bahwa makin panjang supply chain sebuah produk herbal itu makin rawan dengan kontaminasi, makin rawan dengan rendahnya rendemen, makin rawan dengan biaya yang tinggi. Farmakologi ini adalah soal edit value bahwa kami terus meneliti bersama para universitas bagaimana produk-produk herbal asli Indonesia betul-betul didukung oleh science-based, oleh clinical trial, sehingga harga jualnya bisa naik. Dan komersialisasi adalah bahwa ada tim marketing yang menjual produknya, baik di produk-produk konsumer dari bintang tujuh yaitu bejo jemera, sujamer, komik herbal, kami ekspor juga ke Filipina, retjin jinhawa ke Filipina, ke Malaysia, ke negeria. Nah ini makin besar komersialisasi, makin banyak petani yang disejahterakan, makin banyak para peneliti yang bisa meneliti obat herbal asli Indonesia, makin besar pasar, bangsa-pasar produk-produk yang kami kembangkan seperti bejo jemera, susu jemera, ginhawa, retjin ke Filipina, ke negeria, di dalam negeri, luar negeri, tujuh ekosistem ini makin besar. Yang terakhir adalah community development, bahwa kami betul-betul terbeban untuk membuat orang Indonesia cinta produk asli Indonesia. Ini kami ya, nanti di film akan diterangkan. Why? Oke, next slide. Sorry. Nah inilah sebaran plasma petani jemera, karena petani sebenarnya adalah mikro usaha bagaimana mereka bertani, menanam, beli bibit, tapi mesti untung. Nah bagaimana kita pastikan petani-petani ini bisa untung. Nah untuk petani-petani ini belajar, untuk teman-teman bepanas juga bisa belajar, kami ini buat sebuah showcase di Cigane ya, luasnya 60, hampir 70 hektare di daerah Purwakarta, menanam madu, karena kami mau ekstensifikasi dan intensifikasi. Bagaimana petani makin sejahtera dengan community yang makin banyak, tapi berdasarkan base to ecosystem. Jadi inilah government-government, bupati-bupati yang sudah kami rangkul dan kerjasama. Next slide. Sorry. Dan inilah foto-fotonya. Bandung, Tegal, Bali, Medan, Guningan, Karanganyang, Tenggalek, dan Medan. Aktivitas kerjasama bidang-tendam petani adalah pelatihan, SOP kecocokan lahan, penyiapan lahan, pemilihan benih, pemeliharaan, hingga pengolahan pasca panen. Pendampingan, troubleshooting, pengolahan pasca papan. Nah, untuk membuat komunikasi makin mudah, tim kami sudah membuat sebuah program digital, siapa saja petani yang nanam di mana, tempatnya, lokasinya, kapan dia nanam, kemudian kapan dia harus panen, mereka bisa chatting. Nah, kami buat sebuah apps yang belum ada namanya, tapi sekarang disebut oleh timnya Sari, namanya agile istilahnya. Tapi itu sebuah apps untuk komunikasi lebih cepat, kontrol lebih cepat, pendampingan lebih efektif. Oke, next-nya. Next-nya akan saya, ini soal pasca panen. Pasca panen salah satunya, Pak Simon, tiga menit lagi. Oke, Pak. Memang udah mau terakhir, Pak. Terima kasih, Pak Dading. Ya, ini adalah Pem 4TO 4PTO yang sudah kerjasama, sudah buat perjanjian dengan kami, yaitu Pem 4TO adalah pusat pengembangan pasca panen tanaman obat. Punya Kemenkes diserahkan kepada government-government setempat. di Bandung, Pekalongan, Bondowoso, Tabanan, Karangasem, Tolok Selatan, di Mesuji, dan maunya katanya Kemenkes punya hampir 20 ya. Oke, next-nya slide-nya. Next slide-nya saya tutup dengan sebuah film yang untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir. Silakan filmnya diputar sebagai bagian akhir presentasi saya pada DING. Saya jalan filmnya, Sar. Kesehatan adalah nafas utama kehidupan. Sejak 1946, Bintang 7 sebagai perusahaan farmasi terpercaya berkomitmen pada ketersediaan bahan baku berkualitas termasuk bahan baku natural. Melalui PT Bintang 7 Inovasi Natural, kami mengembangkan ekosistem yang berfokus pada jahe merah. Dimana khasiatnya sudah terbukti dari generasi ke generasi. Visi kami adalah mensejahterakan sesama. Kami percaya bahwa setiap tetes keringat petani, pengolah pasca panen, peneliti, mitra ekstraktor, dan destilator mampu menghasilkan produk natural berkualitas dunia, berfasis penelitian ilmiah, dan didukung oleh pemerintah melalui kerjasama dengan BPPT, LIPI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Balitro, dan lembaga lainnya. Dari gulu ke hilir, dengan sistem yang dapat dilacak dan direkam dalam tujuh tahap ekosistem. Tanaman unggul berawal dari benih yang unggul. Bekerjasama dengan peneliti, kami melakukan riset tisu culture untuk menghasilkan benih jahe merah terstandarisasi. Benih tersebut kemudian ditanam oleh lebih dari 10 ribu petani jahe merah Indonesia yang dibina melalui Red Ginger Community Development Program. Di usia 9 bulan, jahe merah pun dipanen dan dibeli oleh kami melalui aplikasi yang mencatat profil mitra petani, lokasi, luas lahan, jadwal panen, dan jumlah panen. Masuk ke pasca panen, jahe merah disortasi, dicuci, dipotong, dikeringkan, dan dikemas. Hingga siap dikirim ke proses selanjutnya. Menggunakan teknologi modern ramah lingkungan, bahan baku diolah mitra ekstraktor dan destilator, hingga memperoleh gingerol dan singiberin yang terstandar, serta terbukti aman dikonsumsi dan berhasiat melalui tahap uji farmakologi yang berkolaborasi dengan universitas ternama. Sampai akhirnya, olahan jahe merah hasil dari ekosistem Bina dikenal masyarakat dengan merek dagang Red Gin yang telah diaplikasikan untuk produk farmasi, jamu, suplemen kesehatan, makanan dan minuman, hingga kosmetik. Kami dari Janji Jiwa juga sudah ikut mensejahterakan para petani dengan memakai produk dari Red Gin. Hasiat Red Gin juga bisa dirasakan melalui produk kesehatan Bintang 7 seperti Bejojahe Merah, Sujamer, dan Komiks Herbal. Produk-produk berkualitas dihasilkan dari pabrik Bintang 7 yang menggabungkan proses produksi terintegrasi, berteknologi tinggi dan terkomputerisasi, otomatis, serta menggunakan sistem robotik dan automated guided vehicle melalui proses quality control dan research and development yang baik, serta dilengkapi solar cell yang ramah lingkungan. Selain itu, Bintang 7 juga menghasilkan produk berupa suplemen kesehatan, produk kesehatan preventif dan kuratif untuk saluran pernafasan atas, serta produk kesehatan berbasis bahan natural lainnya yang tersebar hingga manca negara. Didukung sumber daya manusia yang inovatif dan berlandaskan nilai panca serada. Bintang 7 dan Bina mengedukasi masyarakat melalui viewing galeri Bintang 7 yang dilengkapi multimedia interaktif dan augmented reality, serta taman jahe merah yang menampilkan miniatur ekosistem Bina sebagai perlambang kekayaan herbal alam Indonesia. Inilah persembahan kami untuk Indonesia dan dunia. Baik, Pak Simon sudah cukup. Oke Pak, terima kasih itu akhir dari presentasi saya. Monggo, saya kembalikan kepada Ding. Siap, terima kasih banyak Pak Simon, ini luar biasa dengan penjelasan yang disampaikan Pak Simon plus ini video yang semakin jelas apa yang sudah dilakukan. Jadi ini saya juga senang bahwa ini sudah tersebar di sumber Indonesia mengenai kemitraan dengan petani UMKM. Jadi ada jaminan pasar kemudian jaminan kualitas ada pendampingan sehingga petaninya bisa meningkat dari sisi ketampilan ataupun kemampuan di dalam budidaya. Insya Allah nanti petani juga mungkin bisa lebih banyak lagi meningkatkan produk-produk atau menghasilkan produk-produk yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia ataupun nanti suatu saat UMKM-nya bisa langsung ke market. Saya kira terima kasih Pak Simon hal yang sangat bagus dan sangat mengapresiasi hasil kalian yang sudah disampaikan Pak Simon kerjasama dengan UMKM. Baik, sebelum itu sebelum nanti ke pasar yang domestik saya ingin melihat dulu peluang pasar di luar negeri ya karena saya yakin tadi UMKM-UMKM yang sudah bermitra ataupun tadi yang disampaikan sebelumnya ada potensi untuk bisa juga melakukan pemampakan pasar di luar negeri. Oleh karena itu saya mengundang Pak Hari Widodo untuk menggali mengenai informasi pasar di luar negeri. Waktu dan layar kami persilahkan Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Dading, Bapak-Ibu sekalian selamat pagi. Salam sejahtera dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian coba langsung ke slide pertama. Saya ingin coba menjelaskan pertama kenapa apa namanya melihat perkembangan globalisasi saat ini ini sangat memicu pertumbuhan perdagangan dunia yang tumbuh relatif signifikan dalam era globalisasi ini setidaknya ada dua hal strategis yang patut kita cermati yaitu yang pertama adanya diberlakukannya perdagangan bebas dimana secara bilateral maupun regional banyak negara telah melakukan kesepakatan perdagangan yang tentu saja hal ini akan meningkatkan akses pasar dan akan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan yang sebelumnya ada dan keadaan ini telah mendorong kalau pertumbuhan perdagangan dunia yang meningkat signifikan dan kalau kita lihat di grafik ini adalah pertumbuhan peran perdagangan dalam perekonomian global peran perdagangan dalam ekonomi global ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seperti terlihat dari grafik ini dan selanjutnya kalau unsur strategis yang lain selain daripada globalisasi perdagangan masih sebelumnya mbak ya apa globalisasi informasi yang cenderung semakin terbuka dan merambah ke seluruh dunia dimana teknologi informasi telah semakin memungkinkan antar berbagai negara dan individu untuk dapat saling mengakses informasi teknologi informasi inilah yang tentunya juga membuka jalan bagi globalisasi produksi dan globalisasi pemasaran kemudahan kemudahan dalam hal akses informasi pada saat ini pada era globalisasi ini akan membuka peluang untuk memperluas memperluas pasar produk kita di mancanegara kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah UMKM kita sudah dapat menikmati kemudahan daripada akses informasi tersebut selanjutnya next ini kalau kontribusi dari ekspor UKM kita ini Bapak Ibu kalau tadi Pak Pak Sumadi menyampaikan sekitar 14% tapi kami coba mendekati mendekati bahwa ekspor yang bersekala UKM itu adalah ekspor perusahaan eksportir yang nilai ekspornya maksimal 50 miliar 50 miliar rupiah sesuai dengan batasan apa namanya PP nomor 7 kalau tidak salah ini jumlah eksportirnya itu ada sekitar 77% sementara kontribusinya hanya sekitar 4,1% dan ini tentunya inilah yang jadi salah satu kondisi yang mendorong pemerintah terutama Kementerian Perdagangan untuk memperkuat atau memberdayakan UKM untuk ekspor jadi kontribusi apa namanya devisa ekspor yang dihasilkan oleh UMKM ini masih relatif kecil sekali hanya 4% selanjutnya dan ini kalau apa manfaat daripada informasi ekspor bagi UKM kami melihat antara lain itu adalah yang pertama mendapatkan referensi spesifikasi produk di negara tujuan ekspor yaitu antara berupa selera konsumen lalu standar labeling kemasan kemasan dan lain-lain serta yang kedua adalah mendapatkan potensi bisnis dengan calon bayar di luar negeri yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur ekspor tren pasar dan lain-lainnya dan disini juga kita akan mendapatkan hambatan apa namanya hambatan-hambatan perdagangan hambatan-hambatan akses pasar di luar negeri kemudian ada kegiatan promosi dagang pameran misi dagang yang sesuai dengan strategi pengembangan bisnis eksportir serta mendapatkan akses pasar ke lembaga pembiayaan ekspor dan juga untuk memperoleh skema perjanjian perdagangan yang tentunya akan menambah daya saing dari produk UKM itu sendiri dan dari manfaat apa namanya list manfaat ini kami coba membangun sistem informasi yang untuk apa sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi pasar untuk UKM terutama untuk UKM dan ini sarana komunikasi dan informasi yang sudah kami bangun itu di di jenpen ada ina ekspor ina ekspor ini adalah sebuah aplikasi yang boleh dibilang akan menghubungkan antara buyer di luar negeri dan eksportir calon eksportir di 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 dalam negeri jadi disitu isinya ada ada apa eksportir yang mengakses ini dan mendaptar di login di ina ekspor ini ini dapat menyampaikan e-katalog daripada produk-produknya kemudian disitu nanti juga ada apa namanya fitur inquiry permintaan dari buyer terhadap produk-produk ekspor dan kemudian ada hasil dari market intelijen yang kami lakukan yaitu perwadak yang melakukan ini paling tidak ada setiap tahun ada 5 sampai 10 market intelijen yang dia hasilkan kemudian juga ada informasi pameran dan sampai saat ini itu sudah ada sekitar 11.923 visitor kemudian ada 348 bisnis intelijen lalu ada 3.600 eksporter dan 3.200 produk yang sudah ditampilkan di ina ekspor ini dan ini dibangun untuk sebelumnya adalah secara fisik artinya eksportir atau buyer di luar negeri itu mengirimkan inquiry secara manual melalui email ataupun by phone sekarang kita coba bangun aplikasinya biar mereka bisa langsung antara eksportir dan buyer di luar negeri itu bisa langsung kontak selanjutnya ini kalau tadi yang saya sebutkan selain ada di ina eksport yang melalui aplikasi aplikasi secara virtual kami juga masih ada yang sifatnya ina eksport peluring itu di lantai dua di gedung utama di kemenek itu masih ada menyediakan dan sampai sekarang juga masih banyak informasi atau permintaan informasi untuk kasus ini dan di ini juga kita tidak hanya melayani tapi ada juga yang di luar untuk perwakilan perwakilan perdagangan perwakilan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang tidak ada perwadaknya jadi kalau seandainya ada perwadaknya dia bisa melalui perwadak tapi kalau seandainya tidak ada perwadaknya mereka biasanya langsung ke kami itu permasalahannya banyak sekali terkait dengan terata dengan UMKM ada yang one prestasi sudah kirim DP tapi barang belum dikirim-kirim itu biasanya didaporkan di sini penyelesaian informasi selanjutnya nah ini untuk selain yang apa namanya tadi yang daring ataupun yang virtual kami juga ada yang sifatnya fisik dan saat ini di masa pandemi ini ada kegiatan kami desiminasi hasil kegiatan bisnis intelijen yang dilakukan oleh perwadak itu kami lakukan desiminasikan sosialisasikan kepada para pelaku usaha terbuka untuk umum ini sebanyak dua kali seminggu dua kali seminggu di setiap hari Selasa dan Kamis di pukul 14 itu rutin secara periode kami lakukan untuk biasanya setelah ini ada kelanjutan ada semacam bisnis matching antara antara B2B laku usaha antara eksportir dan importer di luar negeri yang dipasilitasi tentu saya dengan perwadak kita selanjutnya nah ini sebaran daripada perwakilan perdagangan yang ada di dunia dari itu ada 46 perwakilan perdagangan yaitu yang terdiri dari 19 ITPC 24 taso perdagangan 1 konsul dagang dan 1 KDEI serta 1 duta besar WTO dari sekian perwakilan sekian banyak perwakilan ini ini mereka tugasnya adalah melayani terutama menyediakan informasi tadi terkait dengan market intelijen bisnis intelijen dan hal-hal lain juga yang berkaitan dengan akses pasar ke pasar tujuan ekspor di masing-masing akreditasi dan kalau ada di ini kalau total negaranya ada sekitar 33 negara dan pangsa ekspor non-migas kita ke 33 negara ini sudah mendekati sekitar 94% dari total ekspor non-migas di tahun 2020 3 menit lagi selanjutnya selain informasi pasar tadi ini juga kami ada pilot project ekspor center yang juga melayani kebutuhan informasi peluang pasar juga dan kebutuhan UMKM lainnya yang kami coba masih ada kami coba bangun di Surabaya dan kami harapkan akan berkembang di wilayah-wilayah lain untuk menjangkau langsung ke daerah-daerah daerah-daerah apa namanya daerah-daerah produksi UMKM tersebut selanjutnya next nah ini di next ini adalah program-program peningkatan kapasitas SDM yang ada di di Genpen yaitu adalah ekspor coaching program ada bisnis ekspor coaching dan ada pelatihan virtual di sini juga ada yang ngobrol ekspor juga setiap hari Kamis itu juga kami lakukan apa namanya semacam ngobrol ekspor selanjutnya nah ini program peningkatan kapasitas produk UKM jadi ada kami memberikan pendampingan-pendampingan terhadap apa namanya untuk peningkatan kualitas standar dan daya saing mutu daripada produk-produk UKM dan tentunya ini tidak hanya di perdagangan saya lihat ada di berbagai kementerian di sektor pembina daripada UKM juga melakukan hal yang sama pembinaan-pembinaan ini termasuk tadi peluang-peluang akses pasarnya juga mereka melakukan next ini kegiatan promosi dagang yang setiap ini di tahun 2021 yang kapitalis dan juga ada di sini ada kami memberikan fasilitas untuk pameran dagang one time selanjutnya ini kerjasama yang kami lakukan di sini juga ada untuk kerjasama dengan peningkatan kapasitas SDM kemudian ada pembiayaan kemudian ada fasilitas apa namanya kemudian fasilitas lain kerjasama-kerjasama yang sudah kami lakukan termasuk juga dengan marketplace di dalam dan di luar negeri selanjutnya nah ini pak saya rasa sekian yang dapat kami sampaikan terima kasih baik terima kasih banyak Pak hari ini dodo ya jadi sudah sangat jelas tadi hubungan dari pemerintah memberikan informasi mengenai pasar di luar negeri baik itu bayernya kemudian spesifikasi produknya dan juga ada peningkatan dari sisi SDM-nya ke dalamnya dan juga kualitas produknya ini sangat menarik dan banyak sekali pemerintah sebenarnya kita bisa manfaatkan dari UMKM apa yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Wido Pak Hari dari kemudian perdagangan banyak sekali baik secara online ataupun secara fisik jadi lengkap kita sudah siap baik kita kembali lagi dari pihak swasta dari private ini perannya tentu ada juga sangat berperan di dalam mengembangkan UMKM dari sisi market jadi UMKM mungkin tidak ada juga UMKM yang tidak langsung memasarkan produknya tetapi juga menggunakan media ini sebagainya saya kira nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Jeffrey mengenai tantangan dan pemanfaatan e-commerce bagi Pak UMKM waktu dan layar kami persilahkan Pak terima kasih banyak Pak Dading terima kasih juga atas undangannya di acara kompak ini kita dari Bibi mungkin kita akan mulai dari Bibi sendiri kita untuk pendukungan UMKM kita ada membuat kanal yang namanya Galeri Indonesia jadi dari sini memang kita khususkan adalah untuk produk-produk barang lokal Indonesia nah kita mulai aja langsung disini kita akan bahas dua hal satu mengenai riset pasar dan kedua adalah Galeri Indonesia itu sendiri nah untuk riset pasar beberapa bulan yang lalu kita baru saja mengkondak riset terhadap ekosistem UMKM dan para pemain UMKM itu untuk dari sisi platform kita bekerjasama dengan Boston Consulting Group dan juga Kompas dan mungkin ini publikasinya baru akan kita rilis mungkin minggu depan ya yang lebih detail nah mungkin ini saya kasih paparan sedikit apa yang kita dapat intisari dari hasil riset tersebut nah kita tahu juga bahwa di Indonesia ini UMKM itu adalah faktor yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan inklusivitas di Indonesia nah disini kita juga dapat secara garis besarnya top levelnya itu adalah 77% UMKM itu itu mereka membantu para lokal komunitas yang ada di sana sedangkan 23% nya itu mereka bekerja sendiri-sendiri nah dari sekian banyak yang kita survei 46% ini memandang bahwa usaha mereka itu adalah income utamanya mereka ya nah kemudian berangkat di sana kita tahu juga rata-rata dari hasil survei kita itu melihat bahwa hampir 57% itu menggunakan SDM yang ada di daerahnya dan rata-rata per UMKM yang kita survei itu mereka menge-employ 1-5 lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitarnya nah sekarang kita lihat juga beberapa pertanyaan yang kita pernah lemparkan bahwa apa sih yang mendorong UMKM itu untuk berkembang nah kalau kita lihat di tabel yang di sebelah kanan itu adalah mereka melihat bahwa untuk mengempowering local resources dan kedua itu adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran nah otomatis yang lain lagi adalah untuk mengandai masalah travel distance kemudian juga inspirasi bisnis dan juga shield generations nah dari hasil kerjanya mereka kita melihat mereka itu percaya bahwa mereka mereka sendiri itu confident ya bahwa apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak yang positif untuk daerah sekitarnya desa sekitarnya ya itu juga bisa dilihat dari hasil yang sebelumnya itu dan ini juga kita bisa lihat bahwa dengan adanya usaha UMKM-UMKM itu mereka bisa at least berkembang lah ya dan juga mereka bisa memberikan edukasi kepada yang non-reachable education yang ada di arah mereka nah kemudian kalau kita bicara di halaman berikutnya mengenai riset pasar terhadap dukungan pemerintah nah disini kita melihat beberapa hal yang menjadi concern dari UMKM itu itu adalah hampir setengahnya itu menanyakan mengenai akses kapital ya nah ini saya rasa sudah pertanyaan pertanyaan umum daripada UMKM-UMKM ya kan selalu bicaranya capital nah kemudian mereka juga yang kedua itu mereka menanyakan mengenai kemudahan berbisnis dan dilanjutkan dengan regulasi teks ya kan regulasi pajak dan yang lain-lain dan training nah kemudian juga mereka di saat yang seperti sekarang ini mereka menghadapi terutama dalam kondisi pandemik sekarang ya mereka menghadapi tantangan di mana turunnya demand dari permintaan kemudian juga biaya-biaya makin naik ya bahan baku dan yang lain-lain policy-nya juga banyak yang kena dan mereka punya gangguan terhadap distribusi nah perangkat dari sana ini juga kita juga melihat ya sebenarnya apa sih yang UKM-UKM ini surprisingly ya maksudnya cukup menyenangkan juga ya kan sebagian besar tuh UMKM itu tuh puas dengan adanya program pemerintah ya nah sekitar 56% lah nah tetapi masih ada lagi ada yang mereka kurang puas lah nah apa sih yang mereka kurang puas nah disini surprisingly juga ya cukup kaget juga bahwa yang mereka butuhkan itu adalah sebenarnya lebih ke training pelatihan ya mereka juga sangat membutuhkan proses sertifikasi nah dua ini kita melihat jadi kalau kita melihat yang tadi awalnya 56% itu adalah berbicara soal capital ya disini mereka malah melihat adalah mereka lebih membutuhkan training dan sertifikasi nah jadi hampir rata 50-50% 50% itu mereka masih membutuhkan hal itu nah salah satunya ini juga yang apa namanya kalau kita bicara modal bisnis ya mereka juga pasti semuanya membutuhkan modal bisnis yang murah atau pinjaman dari bank yang murah nah selanjutnya nah kita melihat juga bagaimana perubahan pola UMKM itu ya pada saat mereka secara konvensional dan secara mereka sudah masuk ke dunia online nah ternyata kita menangkap bahwa untuk UMKM yang sudah masuk ke pasar digital ya kan ke dalam platform e-commerce lah tersebutnya ya ataupun social commerce dan yang lain-lain mereka tuh lebih mengerti ada kebijakan-kebijakan apa sih dari pemerintah yang mendukung UMKM ya misalkan contohnya program yang sudah berjalan dari tahun 2020 itu mengenai baga buatan Indonesia dan kemudian juga ada stimulus dari para kraft untuk dia punya daerah-daerah tertentu nah ini mereka sudah mulai mengetahui hal tersebut dari dunia digital nah kalau kita melihat secara komposisinya itu sendiri 56% yang masuk ke online itu lebih puas terhadap masuk ke e-commerce dibandingkan dengan yang offline ataupun yang konvensional karena dengan adanya akses ke digital mereka juga kita juga tahu ya bahwa para pemain digital itu sekarang banyak sekali bekerjasama dengan pemerintah untuk mendorong UMKM go digital nah jadi disini eksposurnya cukup besar untuk BBI itu sendiri Bangga Buatan Indonesia yang mendorong para pemain UMKM itu untuk berkembang nah kemudian kalau kita bicara lagi ya kan di halaman selanjutnya itu mengenai keuntungan didapat daripada UMKM dengan go digital ya kita melihat bahwa perbandingan antara offline konvensional ya kita bicara ya dan yang sudah jualan online yang online itu mereka mendapatkan kesempatan 2,1 kali lebih besar untuk menjual produk secara nasional dan mereka juga mempunyai 4,6 kali potensi untuk menjual secara ekspor nah ini salah satu yang mungkin cukup dimengerti oleh para UMKM yang sudah go online tetapi masih banyak yang dari para UMKM yang belum masuk ke online belum mengerti hal ini nah kemudian kalau kita melihat sendiri ya kan dari kita melakukan survei ini kan hampir di pulau Sumatera Jawa dan beberapa area di Kalimantan ya kita melihat dari semua survei itu tingkat kesadaran UKM pentingnya e-commerce itu ya kan dan adanya e-commerce itu baru 74% ya tapi hanya ada dari mereka sendiri yang benar-benar mampu untuk berdagang melalui online ataupun secara daring itu hanya 20% nah jadi disini kita melihat masih banyaknya ruang lingkup dari sisi e-commerce dan dari sisi UMKM itu untuk berkolaborasi untuk memajukan para pemain UMKM ini nah jadi secara garis besarnya kita melihat bahwa e-commerce itu pasti secara digital merupakan wadah yang tercepat untuk para UMKM itu untuk mendapatkan akses pasar yang lebih mudah kedua sendiri ya kan dengan adanya masuk ke digital UMKM itu dapat lebih mudah untuk mempromosikan brandnya dan secara kita melihat bahwa e-commerce sendiri itu juga mengajarkan kepada para UMKM itu bagaimana untuk mendevelop produk-produk mereka nah jadi disini kesimpulannya juga yang dapat kita ambil ya kan banyak-banyak UMKM masih belum masuk ke digital nah ini mungkin salah satu yang sudah diwacanakan oleh pemerintah supaya baik dari pemerintah PEMDA dan para stakeholder terkait di daerah juga dapat mendorong para UMKM itu untuk go digital nah dengan adanya dokumen pemerintah dan e-commerce ini akan sangat berguna supaya mereka dapat mengekspor produknya lebih banyak nah kita lanjut ya ke halaman berikutnya dari sisi BliBli itu sendiri di Indonesia nah dari BliBli kita fokus di galeri Indonesia itu untuk benar-benar mendorong para produsen UMKM jadi kalau kita di BliBli kita ada dua kalau kita bicara UMKM itu adalah definisi UMKM di kita UMKM yang produsen itu akan masuk di galeri Indonesia yang lokal sedangkan UMKM secara pedagang itu akan masuk ke kategori penjual secara umum jadi disini memang kita fokuskan satu kanal dari sisi galeri Indonesia untuk mendorong produk-produk UMKM nah otomatis itu bisa diakses maupun di website maupun apps ya kan nah disini mungkin yang salah satu yang cukup penting apa yang telah kita lakukan untuk mendukung UMKM selama ini semenjak 2014 ya kita sudah jalan selain dari website kita juga mensupport dari sisi campaign ataupun playsell kita rutin setiap hari setiap minggu juga ya itu ada rutin training yang kita ajarkan ke para-para UMKM itu untuk bagaimana mengoperasikan atau bagaimana caranya berjual secara online kemudian kita juga kita ada yang namanya BliBli Mitra kita juga melakukan bantu mengakses produk-produk UMKM mana yang dapat kita bantu untuk kita channel melalui outlet kita di BliBli Mitra nah kita juga punya yang namanya fulfillment by BliBli ini adalah salah satu supply chain solution ya untuk para pemain UMKM kalau mereka mempunyai keterbatasan dari sisi operasional nah otomatis kita juga punya seller tutor yang untuk mengajarkan seller seller care assistant akses omni channel ini mungkin lebih ke retail kalau omni channel kita juga membantu dari sisi foto produk dan kita ada support seller juga UMKM hingga 5-6 juta dan kita selalu rutin banyak koordinasi secara logistik dan melakukan so far sampai sekarang kita masih melakukan subsidi ongkos kirim seluruh Indonesia nah kemudian terutama dari UMKM kita melakukan insentifikasi dengan gamification nah ini yang selalu banyak UMKM itu yang menganggap oh saya sudah jualan di online sudah daftar sudah upload sudah pasti jualan ya nah ini ternyata nggak seperti itu ya kalau kita bicara kalau dagang secara konvensional di satu daerah paling kompetisinya paling cuma itu-itu aja nah tapi kalau kita udah bicara di online kompetisinya itu dengan jutaan apa namanya penjual di seluruh Indonesia nah jadi disini kita melakukan satu insentifikasi dengan gamification dimana kita memberikan belikan voucher untuk berpromosi dan juga kita memberikan subsidi dengan sales voucher jadi disini kita mengarahkan untuk para seller itu UKM itu untuk bisa mengembangkan dari sisi penjualan dan juga beradaptasi dengan teknologi disini kita ada kasih timeline kurang lebih sekitar 180 hari dimana seller UKM itu bisa meningkat dari 0 menjadi kalau kita di e-commerce sebutnya sebagai diamond seller dimana sudah ada penjualan sebulannya bisa di atas 500 nah ini yang kita arahkan one time ini supaya bisa berkembang nah kemudian spesifikly di halaman berikutnya kita bicara soal beli-beli mitra saat ini kita sudah punya jaringan 4 ribuan beli-beli mitra sejabodedapek dan kita juga sebenarnya kita punya hampir sekitar 400 ribuan lah jaringan seluruh Indonesia cuman saat ini kita fokuskan untuk beli-beli mitra UKM ini kita fokuskan di jabodedapek dimana kita membantu dan memilih produk-produk brand tertentu untuk mulai dipenetrasikan ke outlet-outlet beli-beli mitra kita nah ini adalah salah satu channel output yang kita bantu dari sisi channeling ya nah kemudian untuk kita juga bekerja sama dengan Spesco dan Kemenkop untuk mengenai masalah training ya ataupun pelatihan supaya bisa para UKM itu mengerti bahwa bagaimana bisa survive di dalam platform itu sendiri nah kemudian selain dari itu kita juga bekerja sama dengan grup kita juga dengan kumparan dimana kita secara berkala kita menggali informasi lebih jauh lagi dengan para UMKM ya kan untuk melihat apa yang ingin mereka tonjolkan dan berupa dalam berupa sisi inspiratif ini sebenarnya adalah lebih ke arah brandingan dari brand tersebut ya para brand UMKM ya karena kita tahu untuk mendapatkan exposure itu gak gampang jadi memang kita ada satu kerjasama dengan kumparan untuk bisa mempromot brand-brand dari UKM ini secara gratis so-called ya nah ini salah satu yang kita lakukan juga nah ini yang yang mungkin yang di slide berikutnya kita bicara mengenai E2E E2E itu adalah e-commerce to e-commerce ini adalah program yang baru kita mulai ya ini mungkin inline juga dengan dengan Inatrade ya kemarin kita juga ada bicara dengan bagian ekspor juga jadi kita sedang melakukan tahap ekspor jadi untuk beberapa produk UMKM ataupun produk lokal untuk bisa mulai di ekspor ke Malaysia kalau untuk you beli Pak Pili waktu satu menit lagi ya nah jadi ini kita di trial nanti ke depannya kita bisa pengembangkan lagi untuk bisa merana produk-produk UKM lainnya sehingga bisa ekspor dan yang ini mungkin halaman yang terakhir salah satu program yang sudah cukup kita jalankan itu adalah kerjasama dengan BUMDES ya dengan Madu di Baju Jaya ini bekerjasama juga dengan Jarum Foundation jadi kita membantu pengembangan dari produksi Madu Jaya hingga ke pemasaran secara online dan mereka sudah dapat melakukan peningkatan nah jadi kurang lebih ini adalah paparan secara singkat mengenai RIBRI untuk UMKM semoga ini dapat membantu ya terima kasih kembali terima kasih terima kasih Pak Jifri sangat-sangat bermanfaat dan membantu informasinya ya UMKM terutama terima kasih banyak Pak tadi memang kalau sudah kerjasama dengan media online sangat banyak keuntungan yang ditoleh bisa lebih cepat kemudian juga efisien ya tadi karena kosnya gratis malah ya kemudian juga ada galeri dan Anda analisa pasar yang juga bagus tadi sampaikan mengenai ada peningkatan yang signifikan ada dua kali ya lebih besar ya ini peningkatan pasarnya saya kira ini sangat bagus dan masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan tadi sampaikan Pak Budi masih terbuka lebar untuk UMKM memanfaatkan wadah secara online tadi kita sudah beragam nih dari yang offline tadi juga sudah ada atau dengan industri juga saya kira ini sudah lengkap apa yang dipaparkan semuanya dari 4 September baik kita masih ada waktu sekitar satu jam kurang lah ya jadi kita bisa akhiri sekitar setengah 12 atau kurang setengah 12 karena waktunya di jadwal sekitar 11.20 untuk sesi pemaparan dan diskusi sudah banyak yang masuk ke tempat kami kami terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan kepada para narasumber ini ada semuanya nih dari Pak Daniel, Pak Simon Pak Hari dan Pak Jebri ini sudah ada pertanyaan ya jadi saya akan bacakan mungkin untuk round pertama ini semuanya mendapatkan pertanyaan nanti mungkin dijawab secara bergilir yang pertama untuk Pak Daniel Pak Daniel ini terkait dengan slide nih slide paparan ya peran pemerintah dalam mendukung keperantaran pasar mohon share insight dari pengalaman Bapak apa saja yang menjadi isu kunci agar peran ini dapat berkelanjutan karena tadi disampaikan Pak Daniel di dalam paparan itu kemudian terkait proses identifikasi model usaha untuk membantu membangun sebuah ekosistem yang baik dan berkelanjutan serta dapat menyambungkan UMKM ke pasar dan pendanaan apa yang harus diperhatikan agar model yang terbangun dapat berkelanjutan Pak Daniel sudah menantang dengan model-model yang sudah ada saya kira ini semakin menantang juga bagi peserta untuk mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan Pak Daniel mungkin nanti dicatat dulu Pak Daniel nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan untuk Pak Simon untuk Pak Simon banyak yang minta kontak untuk kerjasama dengan Bapak ini karena Bapak juga sudah disampaikan Pak Simon sudah di seluruh Indonesia dan sangat spesifik ini jahe merah Pak Simon jadi kebetulan juga kami dan teman-teman dari Kompak sudah berkunjung ke Tenggalep bagaimana melihat petani jahe di sana jadi bagaimana cara bintang tujuh memangkas SCM dan pemberdayaan komunitas tanpa mengeliminasi dan bahkan merangkul pihak terkait lainnya seperti Tempulak bagaimana itu mengatasi karena memang ini kan mengotongan nilai juga antara petani langsung ke bintang tujuh kemudian bagaimana penentuan daerah mitra bintang tujuh tadi sudah tersebar saya kira ini sangat penting karena kami juga masih diskusi dengan Pak Pak Simon Pak Simon ini kakak kelas saya kebetulan jadi memang harus membantu adik kelasnya Pak Simon kita sedang menjajaki kerjasama untuk di Kalimantan Timur ini juga terkait dengan pertanyaan ini penentuan daerah baik untuk Pak Simon saya kira itu kemudian Pak Hari ada dua hal yang pertama adalah ini juga ada menanyakan kontak yang bisa dihubungi UMKM terkait dengan akses informasi pertanyaannya adalah bagaimana mendapat informasi eksportir produk seperti lidi sawit dan rempah ini sangat spesifik ada komoditasnya karena memang UMKM bersangkutan kelihatannya menanyakan kemudian bagaimana mencari pendampingan eksport di daerah Cirebon ini sudah sangat spesifik lokasinya ini berarti UMKM dari Cirebon ini kemudian menanyakan juga mengenai cara aplikasi INA eksport tadi sampaikan Pak Hari dalam menghubungkan pihak UMKM dengan pihak luar luar negeri ya dan apakah ada jaminan pihak aplikasi INA eksport menjamin tidak adanya penipuan dari pihak luar dalam kerjasama UMKM ini mungkin tadi kepastian ya kepastian dari bayernya kemudian yang terakhir Pak Jifri menurut Bapak marketing kreatif di era digital 6-0 seperti apa ini sudah ke 6-0 sekarang masih 4-0 menjelang ke 5-0 ya ini sudah ke 6-0 meminta ke depannya seperti apa ini mungkin ada analisa atau riset Bapak kemudian bagaimana cara agak skill kreatif marketing digital selalu menarik minat pembeli dan tidak monoton kemudian e-commerce banyak yang mendukung UMKM apa yang membuat beli-beli terberbeda jadi saya kira itu sudah lengkap ke 4 narasumber dan kami mohon bisa menyampaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama baik yang pertama kami beri kesempatan kepada Pak Daniel silakan waktu dan layar untuk Pak Daniel baik terima kasih banyak Pak Dading jadi ada dua pertanyaan saya recap yang pertama tentang keberlanjutan fungsi keperantaraan dan yang kedua tentang keberlanjutan skema usaha terkait dengan financing jadi yang pertama saya akan mencoba menjawab ini sesuai dengan pengalaman saya Pak Dading jadi bagaimana fungsi keperantaraan ini bisa dijalankan oleh pemerintah ada dua hal yang mau saya sampaikan yang pertama adalah bahwa tentu saja secara kerangka regulasi jadi bagi pemerintah daerah maupun dari rekan-rekan kementerian itu sangat membutuhkan sekali satu kerangka regulasi supaya mereka bisa mengalokasikan anggaran dengan leluasa tanpa ada satu kekhawatiran ini sering sekali menjadi satu topik yang mencuat di dalam diskusi diskusi dengan pemerintah daerah misalnya nah dalam hal ini tentu saja hari ini saya berbahagia sekali karena justru isu inilah yang sedang dibahas di dalam Pak Penas dengan rekan-rekan sekalian sehingga mereka memiliki satu landasan hukum untuk bergerak yang pertama yang kedua adalah bahwa fungsi keperantaraan pasar ini adalah sesuatu pendekatan yang sifatnya spesifik dan lebih baik bila dilakukan oleh sumber daya manusia yang memang terlatih di dalamnya saya memberikan satu contoh misalnya kalau dari Pemda ataupun dari pemerintah pusat kita ingin membangun sebuah jembatan tentu saja yang mendapatkan tugas untuk mendesain untuk mengetes lalu melakukan supervisi menjalankan adalah sesuatu hal yang lumrah apabila dari kementerimaan maupun dari dinas dari pemerintah kabupaten ini menggunakan tenaga ahli yang memang fokus di bidang tersebut ini kadang-kadang yang agak sedikit masih agak sedikit ranju di daerah karena rata-rata dari dinas mereka masih menganggap itu adalah tugas mereka dan saya mengatakan memang secara pembuat regulator itu adalah tugas mereka tetapi secara operasional itu sebenarnya bukan menjadi sebuah kalau menurut saya pribadi ya Pak Deding dan penanya ini bukan satu ekspertis yang bisa dijalankan begitu saja jadi memang membutuhkan satu kualifikasi keahlian yang tertentu sehingga di dalam misalnya di dalam diskusi dengan kompak kami menyarankan saya pernah menyarankan bahwa lebih baik untuk satu unit atau satu apa ya satu padah tertentu terserah apa bentuknya tetapi memang yang diisi oleh tim yang khusus membidangi hal ini dan seperti kita kita ketahui kalau fungsi ini diberikan kepada dinas biasanya kita tergantung kepada rotasi jabatan kita ada kesulitan dengan kebersinambungan misalnya ada seseorang yang sudah dilatih dari dinas lalu mereka pindah ke tempat lain jadi bagi saya dua hal ini yang sangat penting sekali untuk menjalankan fungsi keperantaran pasar di tingkat daerah yang selanjutnya berkaitan dengan financing ini nampaknya menjadi satu pitfall atau jebakan yang sering sekali membuat banyak sekali program-program pendampingan itu yang gagal karena di dalam pemikiran kebanyakan masyarakat umum kalau sebuah usaha diberikan pinjaman maka dia akan menjadi untung itu sebenarnya adalah asumsi yang salah pinjaman atau finance itu sifatnya leverage jadi artinya kalau memang model bisnisnya jelek kalau memang satu usaha itu merugi ketika diberikan pinjaman dia akan-akan lebih rugi ini yang seringkali tidak pernah dibahas karena diasumsikan bahwa model bisnis kami di UMKM sudah menguntungkan sudah baik sehingga berikan kami saja pinjaman maka kami akan ini yang seringkali salah pendekatannya sehingga kembali kalau ingin menjamin keperlanjutan mesti dilihat apakah memang benar skema bisnisnya skema usahanya ini sudah menguntungkan kalau memang sudah menguntungkan apakah keuntungan ini cukup untuk dipakai membayar bunga dari pinjaman tersebut karena kalau memang terlalu tipis kurang baik marginnya performanya kurang stabil maka kalau di dalam beberapa program kami menganjurkan lebih baik kalau itu menabung daripada mencari pinjaman karena menabung risikonya lebih kecil memang kesempatan kurutnya lebih rendah jadi kuncinya adalah di dalam komersial visibility dari skema usaha yang dijalankan nah ini harus benar-benar maksud jadi antara UMKM dengan pembeli melihat costnya melihat revenue-nya sensitivitasnya kalau memang sudah masuk pinjaman itu pasti akan bisa menjadi leverage yang baik tetapi kalau ini tidak terpenuhi syarat ini pinjaman itu justru akan membawa ke dalam jerat hutang dan ini yang kita ingin hindari demikian Pak Deding terima kasih terima kasih Pak Daniel ini sangat jelas Pak Daniel peran kunci termasuk juga pendanaan saya kira saya setuju juga terkait dengan memperkuat model bisnisnya tadi juga sejalan saya kira dengan yang disampaikan Pak Simon memang harus memperkuat model bisnisnya dulu baru ini pendanaan sebagai leverage untuk memperlancar bisnisnya saya kira terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya kemudian selanjutnya Pak Simon silahkan Pak Simon oke terima kasih Pak Deding kalau adik terpaktoritas ya Pak ya oke jadi yang pertama untuk yang hadir disini banyak yang nanya soal kontak bisa dihubungi mau mengetargi lebih lanjut bisnis model kami ekosistem meseja terlakan petani people planet and profit soal quality cost and delivery bisa hubungi manager saya memang membawai sourcing namanya Bapak Daru saya udah catat di cat nomornya 0813 2544 3312 saya ulang 0813 2544 3312 udah ada di cat di catat silahkan hubungi bisa bertanya jawab dengan Pak Daru dengan tim karena Daru punya anak buah juga tim yang memang mendampingi para petani-petani di seluruh Indonesia nah bagaimana tadi ada pertanyaan bagaimana memotong supply chain artinya memang petani itu punya masalah dia harus jual ke pelaku menjual pelaku nomor 1 nomor 1 adalah bintang 7 maunya berhubungan dengan petani jadi kita sebagai pelaku bisnis memang mesti go to gemba jangan puas dengan di Jakarta saja saya sendiri sebagai presidir datang ke daerah-daerah terpencil untuk membuktikan bahwa kami konsen soal petani jadi saya datang ada film saya cuman gak cukup waktu ya yang kedua adalah kita dalam pelajaran sekolah SD kan kita disebut kalau Tengkulak itu notabena jahat ya kan memeras petani sebenarnya kalau kita datang ke daerah itu ada simbiosis mutualisme antara petani dengan Tengkulak karena kalau petani butuh duit dia hubungi Tengkulak kalau dia butuh apa-apa pinjem dari Tengkulak karena itulah konsen dari Pak Jokowi bahwa petani itu tidak bankable betul kan nah kalau kita lihat kan sebenarnya di Indonesia itu ada BRI yang katanya sampai ke daerah-daerah saya pernah datang ke 4 jam dari Bandung satu daerah yang terpencil banget listriknya baru masuk setahun saya undang juga tuh orang BRI untuk datang ke sana ya bagaimana petani dapat sertifikat tanah bisa bankable nah tapi bagi kami adalah kalau menunggu itu terjadi telat kalau kami menunggu BRI telat kalau menunggu sertifikat telat jadi kami hubungan langsung sama petani hubungan langsung sama Tengkulak kami jadikan petani ini bisa nanem sehingga bisa memenuhi quality cost and delivery nah Tengkulaknya kami jadikan sebagai koordinator malah Tengkulaknya kami jadikan sebagai pelaku bisnis yang namanya post-service kami dampingi para Tengkulak sehingga dia bukan cari untung dari menekan petani tapi dia dapat untung dari edit value jadi petani jual hasil panen membasahnya diterima oleh Tengkulak Tengkulak memproses mengeringkan memotong men-slicing nah itu yang kami beli sehingga dia dapat untung nah ini yang namanya sharing economy win-win petani untung tidak rugi karena sudah ada harga yang sudah ditetapkan dari awal oleh kami jadi kami deal sama petani harganya berapa kalau memenuhi quality delivery dan cost-nya pasti jadi petani bisa hitung balik bibit berapa biaya tanam berapa sehingga tahu keuntungannya kalau nanti bisa tanya sama Pak Daru hitung-hitungan kami mustinya dia bisa untung hampir 30% cross margin para Tengkulak juga menjadi pendamping dan menjadi teman kami sehingga dia bisa dapat untung juga nah ini namanya memotong SCM kami berhubungan dengan semua titik terus ada pertanyaan juga apakah petani itu kalau gak memenuhi syarat quality-nya bagaimana nah kami sudah punya konsep kerjasama artinya gini gak semua petani bisa nanam Jemera gak semua daerah cocok untuk Jemera ini Pak Dading kan bilang Pak Kalimantan bagaimana ya pasti kami kirim orang ke Kalimantan apakah demografi geografinya cocok untuk Jemera kita sebagai orang pertanian kan sadarkan bahwa tidak semua daerah cocok untuk satu jenis tanaman tapi dengan teknologi sekarang sebenarnya bisa dimungkinkan dengan apa pakai plastik bag betul kan ya dengan pupuk dengan apa ya mungkin margin mengecil ya tapi ya itu ya mesti diselidiki mesti diketahui sehingga ada pertanyaan kan kenapa pemilihan sebarannya kok di daerah-daerah seperti itu karena itu kecocokan geografi kecocokan jenis tanah kecocokan sumber daya alam kecocokan dengan irigasinya dan kecocokan dengan para petani karena petani Indonesia itu kalau nanam itu mereka turun-temurun kalau memang udah cocok dengan satu komoditi dia tanam itu terus tidak pernah berubah karena keahliannya dan karena jenis tanah dan jenis alam dan jenis ketinggian itu jawaban dari saya soal daerah soal memotong supply chain bagaimana win-win bagaimana sharing ekonomi supaya everybody happy tapi juga ini ada soal konsep jadi kami bukan dengan petani kami minta petani itu tanam misalkan seribu pohon dulu tahun pertama itu kami sebut bahwa petani silver supaya kalau gagal tidak besar kalau gagal tidak rugi banget tahun kedua kami angkat dia menjadi gold tahun ketiga jadi platinum nah ini tahapan-tahapan supaya petani bisa belajar bahwa kita memberitahu resiko ada kenapa salah satu poin yang paling penting adalah jenis merah itu ditanam 9-10 bulan kalau para petani kan cash flow-nya kecil mau tanamnya tiga bulan panen tiga bulan panen nah inilah yang bahan pemikiran kami bagaimana ada sistem tumpang sari ada sistem income yang lain makanya sekarang kami ada yang nanya komoditinya apa lagi kami lagi kembangkan komoditi yang lebih singkat yaitu minyak serewangi daun serewangi dan juga madu nanti komoditun di komoditi yang lainnya sehingga petani bisa lebih diuntungkan demikian Pak Dading jawaban-jawaban saya menyeluruh dan juga melihat ada beberapa pertanyaan di Q&A dan di chat baik Pak Simon sangat jelas dan detail Pak Simon juga ada contoh-contoh saya kira sangat-sangat dipahami oleh UMKM dan bagus sekali tadi pendekatan dengan Tengkulak ya PAD dirangkul ya Pak ya tidak dimusul tetap dirangkul bagian dari pantai nilai saya terima kasih banyak semua pembelajaran atau pembelajarannya sangat baik dan saya yakin kalau ke depan tadi lokasi-lokasi karena memang memperhatikan ekosistem dan petani yang saya sangat sepakat dan juga saya yakin tadi inovasi yang dilakukan bintang tujuh di samping tadi dengan teknologi lokasi juga bisa dengan menghasilkan produk-produk yang lainnya ya kemungkinan komunitas komunitas lainnya yang bisa dikembangkan terima kasih banyak Pak Simon atas penjelasannya yang luar biasa komplek itu baik kami lanjutkan ke Pak Hari ini ya tadi ada beberapa pertanyaan silahkan Pak Hari baik Pak yang pertama tadi saya catat terkait dengan permintaan kontak atau kemana menghubungi jika ada ingin mengetahui tentang informasi peluang pasar itu bisa diadres ke csc at kemendak dot go dot id itu yang apa bisa direspon langsung oleh oleh kami di tim kami nanti di csc itu customer service di apa di direktorat pengembangan pasar dan informasi ekspor di tempat kami dan selain itu juga bisa melalui inaexport dot id ini tentunya ini aplikasi harus login memang harus login kenapa harus login ini tadi mengkhawatirkan yang tadi dipertanyakan juga apakah nanti akan aman ini untuk keamanannya juga untuk kita tahu bahwa yang login itu akan kami verifikasi jadi baik eksportir maupun bayarnya di luar negeri yang sudah ini juga supaya tidak terjadi hal-hal yang malpraktek perdagangan ada gagal transaksi atau apa nah itu juga kita kita verifikasi untuk masing-masing masing-masing bayar dan masing-masing eksporter yang yang mendaftar di sini sehingga dengan metode tersebut apa namanya potensi hal yang negatif tidak terdapat terjadi kemudian terkait dengan pendampingan tadi yang dari spesifik di daerah Cirebon memang kalau kita tidak melakukan secara daerah lokasi tertentu tapi kegiatan kami itu juga menyebar ke daerah datarnya pendampingan yang kami berikan terutama di Gen Pen itu adalah mengenai desain apa desain kemudian packaging packaging lalu ada juga kami melakukan klinik bisnis di situ dan ini tujuannya terutama untuk tujuan ekspor jadi nanti juga itu akan kami kurasi kira-kira UKM yang siap ekspor itu akan akan peroleh ini dan saya melihat di program-program di KL lain itu juga ada yang pembinaan sektoral itu juga ada hal-hal yang juga dilakukan seperti ini jadi tidak hanya oleh kemendat tapi bisa juga ke instansi lain lah seperti kementerian pertanian kementerian perindustrian dia di bidang ada di pemasaran pemasarannya itu ada ada juga yang menangani hal ini jadi mungkin karena kalau satu kementerian itu kan ada keterbatasan dan mungkin ini perlu juga ke depan akan kami koordinasikan ini dengan dengan apa namanya dengan KL lain sehingga tidak tumpang tinggi lah misalnya by sektornya by wilayah daerahnya dan untuk pengembangannya selain itu saya rasa situ saja yang dapat kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di KNI juga sudah kami coba jawab itu untuk pertanyaan-pertanyaan private ke yang bersangkutan terima kasih Pak baik terima kasih banyak Pak Hari memang betul mengenai informasi dan bagaimana ini prosesnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari baik terima kasih banyak Pak Hari atas penjelasannya saya lanjutkan untuk Pak Jifri silahkan Pak Jifri yuk Pak Dading terima kasih tadi mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai satu mungkin saya jawab dulu yang mengenai perbedaan e-commerce kan banyak yang masuk ke UKM mendorong UKM apa sih yang sudah dilakukan oleh Bli-Bli untuk membedakannya nah sebenarnya di Bli-Bli sendiri kita ada banyak tadi yang sudah dipaparkan ada lagi banyak beberapa yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kita melakukan yang namanya program kayak kreatif competition ya kita sebutnya dari sisi UMKM kita sebutnya Bli-Bli Big Start Indonesia cuman sayangnya di season yang kelima itu kita gak bisa lanjutkan karena terkena pandemi ya semoga nanti di waktu berikutnya setelah pandemi ini selesai kita bisa aktifkan lagi nah disana kita bertujuan untuk mendorong para UMKM itu dan kita memberikan apa namanya pendanaan bagi pemenangnya itu hingga 1,5 miliar waktu itu supaya mereka dapat terus bertambah dan otomatis mereka dapat masuk di sistem platformnya e-commerce itu di Bli-Bli sehingga bisa lebih berkembang lagi nah kemudian selain dari itu kita juga ada beberapa yang memang kita tidak tampilkan ya itu seperti misalkan untuk dunia FNB misalkan untuk UMKM FNB FNB itu banyak sekali UMKM itu kalau kita bicara tadi ada pertanyaan mengenai marketing 6.0 ya nah ini ada kaitannya juga sebenarnya lebih ke arah makin hari makin kebelakang orang makin concern dengan healthiness ya dengan kesehatan nah sedangkan untuk UMKM FNB ini banyak yang sorry to say saya bilang mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menonjolkan bahwa produk mereka itu baik untuk kesehatan nah disini kita sebenarnya kita melakukan seleksi untuk beberapa UMKM dimana kita melakukan test lab dan untuk memajukan menonjolkan dia punya nutrition nutrition pack nya ya dari sisi mereka punya produk dan itu kita bantu dari sisi sana dan juga kita bantu juga sama ya dari sisi packaging ya kalau UMKM itu kan juga kebanyakan pakai apa plastik transparan ya nah itu kita bantu desain kita bantu untuk revamping dan juga kita bantu untuk engagement secara offline dan online nya itu melalui produk mereka ya masih banyak lagi sih sebenarnya yang kita lakukan termasuk juga kalau kita bicara promotion ya kan dan juga kita bicara tadi juga ya akses untuk channeling mungkin ini salah satu channeling terhadap Blibli Mitra itu merupakan salah satu yang cukup menarik untuk UMKM tapi tidak semua UMKM itu dapat kita ikut sertakan karena kita memerlukan apa namanya historical ya historical data dari produk tersebut apakah bisa dijual di area tertentu atau dengan mitra-mintra tertentu nah itu kurang lebih sebagian dari apa yang kita lakukan untuk UMKM nah kemudian kalau kita bicara marketing 6.0 yang terkait dengan sustainability nah kita bicara memang ya dari tahun ke tahun kemarin baru marketing 4.0 sekarang udah langsung jam 5.0 dan 6.0 ya sangat cepat sekali nah disini kalau kita dari e-commerce kita melihatnya seperti ini sustainability kita bicarakan dari semua baik dari sisi stakeholder-nya dari produsen dari consumer dari penengahnya mediatornya dan yang lain-lain ya nah tapi kalau kita bicara dari sisi kita mendorong terhadap sustainability-nya itu dari sisi operational efficiency ya kan dan kita juga bicara dari sisi kita tahu ya yang salah satu kita melihat banyak itu adalah dengan banyaknya orang belanja online ya ini saya juga udah dengar banyak sekali komplain dari teman-teman wah jadi sampah sampah kardus sampah plastik itu makin banyak ya nah dimana dari Bibi itu kita juga melakukan program yang program cinta bumi ya dari Bibi dimana produk-produk packaging tersebut kardusnya itu juga bisa kita tarik-kalik ya dihancurkan jadi sampah nah itu kita akan recycle kita bawa daur ulang dengan cara pada saat kita kirim busnya itu boleh dibalikan nah itu salah satu program yang kita apa berikan dari sisi sustainability kepada teman-teman tapi ya memang kalau di e-commerce itu kan kita bicara teknologi jadi kalau kita bicara teknologi kita lebih bicara efisiensi dari sisi operations secara overall ya kan nah itu yang terpenting nah kemudian kalau dari sisi apa namanya ada satu pertanyaan mengenai marketing 6.0 terkait dengan kreativity nah ini ini lumayan cukup interesting ya kalau kita bicara soal marketing itu mungkin skopnya sangat besar sekali nah cuman mau apapun itu mau apapun itu kalau kita bicara marketing kita selalu bicara mengenai trend ya kita mengenai trend apa sih yang consumer itu pengen lihat pengen tahu dan bagaimana yang bisa menyentuh ya kalau kita bicara di negara tetangga ya kan itu selalu kreativity-nya kita bicara lebih ke arah mellow misalkan yang lebih apa sedih-sedih misalkan atau kalau zaman sekarang kan kalau kita bicara bilenial di Indonesia ya kan itu apakah sifatnya itu lebih faktanya atau lebih ke apa sih sebutnya ya kita bicara mungkin lebih ke arah borjunya ya mungkin ya nah itu approach apa sih yang kita cocok untuk oleh masing-masing brand tersebut nah jadi saya gak akan bilang bahwa marketing itu yang begini harus benar begitu harus benar tapi kalau kita bicara soal kreativitas secara keseluruhan kalau kita bicara impact social impact ya itu kan penting memang social impact itu merupakan salah satu yang salah satu yang sangat mengenal ke semua orang nah tapi kalau kita bicara di Indonesia khususnya di Indonesia ya dengan populasi Indonesia yang sedemikian besar saya melihat bahwa baru sebagian besar di kota-kota besar yang sudah di touch mengenai masalah social marketing nah jadi pada saat untuk beberapa produk yang memang mau dipasarkan target marketnya itu harus disesuaikan sih nah kurang lebih nah itu sih penasukan dari Blibri ya kurang lebih seperti itu semoga bisa menjawab pertanyaannya ya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Blibri ya sudah cukup menjelaskan saya kira saya sudah bisa menjawab Pak yang tadi dupakan baik ini masih bergulir terus karena waktu juga masih ada sekitar 15 menit ya jadi pertanyaan masih ada beberapa lagi yang saya catat kami catatnya dari tim ada ditujukan kepada tiga narasumber saya mulai dari Pak Ajep Ridul ini kebetulan baru menjelaskan saya tambahkan lagi pertanyaannya yang pertama adalah terkait dengan apakah ada rencana untuk membantu penjual dalam perizinan legalisasi maupun standarisasi produknya mungkin langsung dijawab Pak Ajep Ridul silakan oke kalau kita bicara soal pembantu dalam sisi perizinan ya nah itu memang salah satu ada di dalam roadmap kita tetapi di dalam roadmap kita itu kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder sih Pak nah kita juga ada bekerja sama dengan pemerintah dan juga kita ada berbicara juga dengan sister company kita sister group kita dimana itu adalah kontrak hukum ya dimana mereka akan membantu untuk meng-assist bagaimana untuk dari sisi sertifikasi legalisasi dan yang lain-lain tapi disini juga mungkin penekanannya banyak yang masih belum tahu ya dari sisi OSS ya nah itu juga sebenarnya itu sudah cukup membantu nah cuman dari sisi informasi OS ini itu yang masih belum sampai ke level bawah ya jadi nah ini kita dari Bibi-Bibi sebenarnya kita lebih mendorong ya kan supaya lebih pengaplikasiannya ke OSS nah secara roadmap kita memang sudah planningkan bahwa nanti kita akan membuat satu ekosisi di mana bisa membantu para UMKM ini untuk melakukan pendaftaran itu lebih baik lagi ya baik Pak Jifri ya terima kasih atas informasinya ya dari pemerintah juga memang kita akan memperbaiki mengenai OSS ini dan sudah ada di Omnibus Law malah akan diintegrasikan perizinan untuk standarisasi dan halal sekalian kalau memperoleh NIV untuk yang berisiko rendah itu akan sekaligus diberikan ini sudah dirumuskan terutama ya standarisasi dan halal ya karena syaratnya harus tidak keluar biaya di UMKM ini terima kasih Pak Bukit baik untuk Pak Simon ada lagi Pak Simon jadi yang pertanyaannya adalah Pak Simon masih ada ya baik bagaimana pengembangan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis agar dibutuhkan sesuai skala produksinya pada kelompok petani yang masih belum memiliki memiliki standar dari optaker ya jadi apa yang dilakukan tadi sih sudah ada pendampingan mungkin silahkan saya ada lagi dijelaskan Pak tadi sudah dijawab Pak memang dengan model bisnis seperti ini memang banyak petani yang tertarik Pak sehingga pada waktu awal dia tertarik pasti kami menerangkan dengan jelas SLA-nya SLA-nya kami sebut service level komitmennya lah ya bagaimana quality delivery dan cost-nya karena itu yang paling penting nah dari sana kami dorong dan dampingi supaya petani untuk belajar betul kan artinya ajarkan mereka profit and loss-nya hitungannya margin-nya pendapatannya karena harga ditentukan dari awal Pak kalau harga ditentukan dari awal adalah seperti ini kalau harga naik kadang-kadang mereka jual ke orang lain kalau harga turun mereka suruh kita yang beli kan gitu karena kan kami udah komitmen tidak bisa turun harga kan gitu ya nah ini kami bangun supaya ada loyalitas lah nah kenapa karena tanam jemerah tidak mudah memang beberapa tanaman herbal ada yang susah tanamnya ada yang mudah tanamnya baru-baru dunia kan kita baca juga minyak nilam harga lagi naik di pasaran dunia itu nilam juga tanamnya gak mudah sulit sehingga kami buat konsep belajar dengan memperlakukan mereka silver gold platinum seperti itu sehingga semua rekanan yang kami dampingi tahu resikonya seperti apa cara bibitnya seperti apa cara tanamnya seperti apa artinya belajarlah dari kecil start small move fast dan think big gitu loh pak jadi itu jawabannya baik jadi memang dimulai dari sesuatu yang kecil dulu ya secara bertahap kalau langsung pada sesuatu yang sulit jadi repot begitu komplek terima kasih pak biasanya kalau ada yang tertarik wah saya punya tanah pak 5 hektare saya mau tanamin semua kami menolak lah coba belajar dulu 1000 bibit tahun pertama nanti kalau udah berhasil 1 hektare baru lah tahun ketiga 5 hektare gitu baik baik terima kasih banyak ini pesan-pesannya untuk para UMKM yang tertarik untuk kerjasama dengan pak Simon lah apalagi yang sudah terbiasa menanam jahe merah ini memang itu lebih mudah lagi pak biasa kami survei kalau terbiasa jahe merah berani itu ayo silahkan gitu kan tanam yang banyak baik baik terima kasih pak Simon pesan-pesan dan penjelasannya satu lagi untuk pak hari pak hari ada beberapa pertanyaan mohon maaf nih pak hari ada keluhan ternyata nih dari UMKM ternyata web tindak ekspor ini katanya masih sangat sulit untuk dimengerti karena sebagian berbahasa Inggris ini mohon penjelasannya pada tahapan untuk tidak informasi ini kemudian apa saja tahapan yang harus dilakukan oleh UMKM agar bisa melakukan ekspor mungkin tadi sudah dimulai dengan mungkin pengembangan SDM mungkin ada lagi langkah-langkah yang lebih cepat atau apa atau ada juga ini menanyakan mengenai apakah ada inkubasi untuk ekspor pak yang tentunya kan rute yang masih awam ekspor saya kira sangat baik dimulai dengan inkubasi secara terstruktural silahkan Pak Hari baik Pak yang pertama terkait INA ekspor itu memang kita menggunakan bahasa Inggris selain juga memang ada yang partnya bahasa Indonesia dan selama ini tahun ini itu dari CBI sudah kita mintakan untuk mengevaluasi jadi mereview INA ekspor sendiri dan sudah banyak beberapa masukan yang sudah disampaikan dan kedepannya kita sudah akan melakukan pembenahan-pembenahan tadi Pak untuk supaya apa namanya informasinya di apa di mancanegara di dunia maya internasional itu juga bisa bisa langsung ter ter capture secara termasuk yang utama lah jadi memang ini perlu kita promosikan ini dan kita sudah dapat masukan-masukan terkait dengan hal itu dan lalu bagaimana apa namanya melakukan ekspor produk UMKM ini memang ya dari itu saya rasa tergantung dari produk UMKM-nya sektor dari sektor masing-masing itu kan pendekatannya beda-beda untuk awal mulai daripada ekspor dan di tahun ini kita ada apa namanya arahan dari Pak Menteri kami ini dirapim kemarin baru minggu kemarin itu untuk apa akan mengupayakan semacam consolidated export konsolidated export untuk UMKM jadi kita ada punya konsolidator ekspor eksporter yang itu akan membawa beberapa mengembangkan memberdayakan ini UKM dan mungkin nanti termasuk di dalamnya ada semacam program-program inkubasi nah itu kita masih memetakan pola kerjasamanya kemudian pola pembinaan apa namanya tentunya kalau kita menunjuk satu perusahaan apakah itu swasta atau BUMN yang akan nanti menjadi semacam eksporter konsolidator itu kan tentunya harus ada insentif-insentif untuk merangsang atau mendorong swasta untuk ikut perserta sebagai konsolidator ekspor seperti misalnya nanti yang sudah dilakukan oleh bintang tujuh ini nanti mungkin secara ini saya juga tertarik tadi mungkin masih skopnya buat perdagangan dalam negeri tapi untuk keluar negerinya kita untuk ekspor tujuan ekspor ada semacam konsolidator tadi lah apakah BUMN apakah yang nanti kita tunjuk BUMD apakah dari sektor swasta ini perlu kajian mungkin yang pas gimana karena kalau dari BUMN kita sudah praktekkan berapa misalnya dengan PPI dengan Sarinah itu dan yang belum ini dari BUMD yang mungkin bagaimana pola kerjasamanya termasuk juga dengan pola kemitraan dengan kerjasama pembiayaannya juga perbankannya sehingga ekspor UMKM ini juga bisa terangkat yang kita lihat share-nya tadi baru 4% secara nasional di tahun 2020 itu bisa meningkat baik dari sisi jumlah eksportirnya maupun volume perdagangan saya rasa itu Pak yang bisa saya respon terima kasih Pak Dading Pak Hari bukan hanya UMKM kami juga butuh dibantu untuk ekspor Pak mati-matian Pak Simon juga masih SMI SMI yang besar ini semua butuh ya Pak 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 Simon mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng untuk konsulirator ekspor ini kayaknya Pak Simon sudah bisa ambil peran jadi lokomotifnya UMKM ekspor UMKM ya Pak mohon dibina Pak biar kami jadi lokomotif Pak siap makasih Pak Hari tadi mohon maaf menyambung tadi yang inkubasi untuk ekspor di Kementerian Perdagangan kan ada pusat pelatihan ekspor yang di global bahkan di sana tidak hanya pelatihan apakah menyediakan model inkubasi ya ada Pak di sana betul jadi mulai dari awal kita identifikasi kebutuhan-kebutuhannya sampai mencarikan bisnis matching dengan buyer di luar sampai melakukan ekspor itu kita lakukan di PPEI betul Pak dan ke depan itu kalau seandainya nanti kan kita juga akan ada dewan penunjang ekspor Pak itu sedang digodok perperasnya sudah di sekretariat kabinet itu konsepnya dan nanti yang berperan itu apa itunya adalah PPEI yang menangani secara secara langsung di di JNPEN nanti PPEI yang akan menangani itu nanti semua permasalahan apa namanya terkait dengan UMKM dari kapasitas produksi bahan baku kemudian hal-hal lain dan sampai kepembiayaan dan apa namanya proses bisnisnya itu juga akan ditangani oleh oleh DPI baik terima kasih banyak Pak hari ini masih ada 4 menit kebetulan untuk Pak Daniel ada satu pertanyaan kalau boleh sisa waktu ini kita manfaatkan apakah ada benchmarking di tempat atau negara lain bagaimana peran keperantaraan dapat didukung pemerintah mungkin kalau ada di negara lain atau di tempat yang bagus sebagai best practice selain dari kompak kompak juga sudah lakukan best practice ini untuk keperantaraan silahkan Pak Daniel baik terima kasih banyak Pak jadi kalau kita melihat benchmark benchmarking memang agak sulit karena kita ingin membandingkan diri kita dengan siapa kalau kita mau berbicara best practices ideal cases tentu saja negara-negara Eropa misalnya mereka sangat concern sekali dengan SMI bahkan termasuk Amerika mereka memiliki regulasi khusus ada bisnis-bisnis jasa produk tertentu yang hanya boleh diisi oleh UMKM di Eropa juga sama UMKM didorong untuk menjadi bagian dari supply chain misalnya di industri otomotif industri yang terkenal di Jerman misalnya supply chain-nya itu terdiri dari berbagai macam UMKM dan mereka ada penglumerasi di daerah-daerah untuk klaster dan sebagainya dan sangat dinamis sekali tapi kan itu benchmark yang mungkin tidak cocok untuk Indonesia karena kita berada di dalam satu sistem yang mungkin secara level kita bisa berbeda kalau kita membandingkan dengan negara-negara kembang lainnya misalnya di ASEAN misalnya kalau saya lebih mengenal terutama di bagian agriculture gitu pertanian kawan-kawan kita yang di Thailand mereka menjadi salah satu benchmark yang cukup baik nah memang misalnya sudah ada OPOP yang seringkali dibicarakan cuman itu kan ada satu kesalahan konsep sebenarnya OPOP diterjemahkan sebagai satu desa sebenarnya tambuan itu kalau di Thailand itu kan bukan satu desa di Indonesia tapi satu wilayah sehingga ada persepsi yang salah bahwa kalau kita punya 60.000-70.000 desa apakah 70.000 produk yang berbeda tentu saja tidak seperti itu tetapi intinya adalah di Thailand sendiri ada satu pembagian tugas yang jelas kalau saya mengenal dari sisi pertanian jadi mereka menghargai sekali peran swasta itu yang harus meskipun UMKM itu tidak diposisikan sebagai penerima manfaat yang istilahnya tangannya terbuka begini tetapi mereka dipacu untuk berinvestasi juga jadi sifatnya itu lebih banyak co-investment jadi oke pemerintah bisa membantu Anda segini tetapi in return Anda juga harus bantu Anda harus invest segini nah ini akan menimbulkan satu ownership artinya begini jadi seringkali bantuan itu kalau diberikan secara cuma-cuma itu take it for granted kalau pun gagal ya sudah gagal toh itu bukan uang saya toh itu bantuan jadi itu membentuk satu karakter bisnis yang kurang baik nah skema-skema yang saya katakan mungkin sederhana Pak ya prinsip-prinsip seperti itu benchmark-benchmark praktisnya seperti itu yang bisa kita integrasikan di dalam program-program pemerintah karena sampai detik ini saya tahu saya rata-rata kalaupun ada co-sharing program pemerintah dengan UKM itu rata-rata UKM diposisikan sebagai oke Anda yang mengerjakan jadi secara tenaga kerja Anda yang bertanggung jawab tetapi tidak ada satu co-investment yang serius ataupun satu apa namanya satu penghitungan yang serius sehingga kalau bahasa di dalam bahasa bisnisnya kalau gagal itu akan sakit nah kalau sudah ada gagal sakit maka orang akan mencoba tidak tapi kalau gagal tidak sakit maka orang akan ya cuma berusaha begitu saja sehingga ini bagi saya Pak Deding bisa menjadi satu benchmark yang baiknya selain Thailand mungkin di Malaysia juga ada beberapa tetapi bukan di sektor panjang tapi lebih banyak di industri itu juga ada beberapa hal yang cukup menarik jadi itu Pak terima kasih baik saya kira terima kasih banyak Pak Daniel yang sudah bisa menyampaikan perihan ini dan saya kira ini sudah akhir acara untuk pengoparan dan diskusi sebelum saya akhiri saya mohon ada closing dari para narasumber ini tapi ada pertanyaan dari saya menit mungkin jawabannya disampaikan pada saat closing saran penerapan skema yang dipaparkan dapat dilaksanakan secara lebih masif untuk UMKM yang lebih luas dan sektor yang lebih beragam kira-kira sarannya apa saya mulai dari hari eh Pak sebentar yang tadi pertama Pak Daniel ya Pak Daniel silahkan setengah menit setengah menit Pak Daniel untuk keberagaman jawaban saya seperti tadi yang disampaikan dari bintang tujuh analisis untuk kecocokan visibilitas itu yang harus menjadi dasar jadi kalau apapun itu yang kita lakukan karena ada dua sisi sisi demand dengan supply dari sisi supply itu visibilitas itu nomor satu visibilitas bisa dari aspek human location geografi teknologi dan sebagainya tapi itu bagi saya itu yang nomor satu untuk menentukan siap terima kasih visibilitas kata kuncinya Pak Simon terima kasih silahkan Pak Simon jadi Pak pemerintah sudah punya semuanya Pak cuman memang saya lihat karena birokrasi ini berbicara Bapak Penas pemerintah Pak ya pengembangan UMKM visi misinya sudah jelas lah Pak Jokowi juga jelas sudah punya semuanya cuman bagaimana ini saling berhubungan dan terintegrasi nah ini yang paling penting sebenarnya apa yang dilakukan Bintang 7 kami mengintegrasikan mencoba mengintegrasikan apa yang terputus-putus dari pemerintah mulai dari pembibitan siapa yang ahlinya siapa yang ahlinya sini bagaimana Kemenkes punya punya budget dan membuat pusat pengembangan pasta penin tanaman obat itu terpisah-pisah nah ini yang kami mencoba kami kami coba menggabungkan semua pasal-pasal ini menjadi sebuah dipasal sehingga betul-betul yang disejahterakan ini UMKM alias petani ini Pak baik terima kasih Pak Simon jadi terintegrasi antara pihak-pihak yang saling terkait baik terima kasih Pak Hari silahkan Pak Hari saya pendapat dengan Pak Simon Pak tadi terintegrasi juga perlu itu karena memang di setiap di level pemerintah ada banyak KL yang menangani terkait dengan UMKM ini dan perlu kita sinergikan masing-masing itu menjadi satu ekosistem pengembangan UKM yang sangat yang jelas itu Pak terima kasih Pak baik ini sinergi dan integrasi sinergi dari program program pemerintah mungkin Pak Hari baik terima kasih Pak Hari terakhir Pak Jeffrey silahkan ya sorry ada sedikit teknis ya pada prinsipnya sih mungkin secara besaran umumnya kita harapkan semua para UMKM itu dapat benar-benar ambil kesempatan ini ini mungkin last but not least digital e-commerce itu saat ini baru mulai picking up yang sebenarnya kalau kita melihat kan balik lagi kan tahun 2008-2009 tapi baru benar-benar terjadi percepatan ini semenjak 2 tahun terakhir nah kalau kita melihat kesempatan Indonesia sampai bisa masuk tahap mature e-commerce-nya itu itu membutuhkan waktu itu mungkin sekitar tahun 2025 sampai 2026 nah ini saya harapkan teman-teman semua dan juga para stakeholder bisa benar-benar memfokuskan energinya dan juga mempelajari bagaimana untuk memasakkan produknya secara online nanti kalau kita melihat dari tetangga dari Amerika ataupun dari China yang memang secara e-commerce-nya sudah sangat besar hingga masuk ke level B2B B2G ya karena itu semua mereka kita dalam tahap ke arah sana sebenarnya nah jadi jangan sampai ketinggalan karena saya juga sudah banyak sekali ketemu teman-teman yang start-nya terlambat ya kan tapi buat saya bilang belum ada waktu terlambat ya kan selama masih mau belajar nah ini yang penekanannya lebih ke arah sana sih kurang lebih seperti itu baik terima kasih ini pada para UMKM jangan sampai ketinggalan untuk kerjasama juga untuk memanfaatkan e-commerce baik terima kasih banyak kepada para nasumber Pak Daniel kemudian Pak Hari Pak Jeffrey dan Pak Simon semuanya dan terima kasih untuk acara ini baik saya kembalikan ke acara Pak Abi silahkan Pak Abi baik terima kasih banyak kepada Adi dan juga para narasumber atas pemaparan dan diskusi yang padat ya saya bilang padat dan informatif kemudian setelah selesainya sesi pemaparan dan diskusi ini tadi acara kita dimulai dengan pembukaan oleh Bapak Pungki Sumadi alangkah baiknya apabila Bapak Pungki Sumadi berkenan untuk memberikan kata-kata penutup kepada Bapak Pungki dipersilahkan terima kasih Pak Abi Pak Simon yang saya hormati Pak Jeffrey yang saya hormati Pak Hari Widodo Pak Daniel Nugraha Pak Muklis dan Ibu Ana juga Pak Dading Ibu dan Bapak yang saya hormati saya kelihatan menjadi orang yang paling gembira mengikuti acara ini karena apa? karena prinsip-prinsip yang kita bangun dari uji coba kita pada waktu Pak Daniel masih bergabung dengan TIFAT pengalaman kami di USAID itu adalah bagaimana pasar itu bisa bekerja untuk membantu para pelaku UMKM kita itu sudah diikuti oleh Pak Simon tanpa tadi Bapak sebutkan dalam chat pribadi dengan Bapak tadi ternyata prinsip fair trade itu sudah Bapak terapkan karena Bapak membina para petani UMKM kita itu misalnya juga dari Pak Jeffrey misalnya itu bagaimana membuat mereka bisa memproduksi dengan barang yang berkualitas tinggi pasarnya ada semuanya untung kemudian bisa tepat waktu dalam pengiriman dan berkelanjutan ini kalau kita perkenalkan dengan free trade lalu kemudian Pak Simon dan Pak Jeffrey bisa memberikan label atau sertifikasi free trade itu mereka akan membuka pasar lebih luas ke depan nah inilah yang sebetulnya sedang kita bangun Pak tadi pesan Bapak dan pesan Pak Daniel itu penting sekali Pak Simon misalnya Bapak bilang adalah gimana kita bangun ekosistemnya pemerintah sudah punya ada betul Pak tapi juga harus saya akuin Pak banyak kementerian lembaga yang justru menjadi pelaku master market distortion Pak yang merusak pasarnya apa caranya misalnya itu yang tadi Pak Daniel sebutkan masih kasih bantuan hibah ini hibah itu bikin pelatihan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah kualitas pelatihan itu bisa membuat si peserta pelatihan menjual barang dengan baik dan perkelanjutan nah ini Pak yang menjadi gangguan buat pasar kita sebetulnya bagi para pelaku UMKM Alhamdulillah Pak dengan kementerian UMKM yang dikomeni oleh Pak Teten sekarang itu paradigmanya sudah berbeda gitu dan kita pun di Bapak Penas juga sudah mulai mengurangi program-program UMKM apa yang kira-kira cenderung merusak pasar itu dengan banyak memberikan hibah-hibah tapi mereka melakukan sendiri pendampingannya banyak mereka itu tidak tahu bahwa ternyata pemerintah itu nggak ngerti bisnis gitu dia bisa bikin regulasi tapi bukan dia pelaku bisnis nah karena nggak ngerti dia jalankan sendiri contohnya apa jawaban saya tadi pada saat menjawab Q&A itu ternyata nggak lengkap Pak Simon justru memperbaiki jangan tinggalkan para tengkulak tapi membangun mereka dalam satu ekosistem dimana dia juga menjadi bagian untuk berkontribusi lebih baik gitu loh nah ini adalah contoh dimana saya sebagai orang pemerintah memang nggak ngerti bisnis tapi saya tahu bagaimana maunya ingin mendorong UMKM itu lebih baik lagi caranya apa nggak menjalankan sendiri tapi saya undang orang-orang kayak Pak Daniel Bu Ana Pak Mukles saya tarik misalnya Pak Jeffrey Pak Simon segala macam itu yuk tolong kita dibantuin nah inilah yang menurut saya adalah cara kita akan membangun ekosistemnya Pak ke depan kita akan lebih banyak bicara dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah supaya mulai mengajak para pelaku bisnis untuk betul-betul bisa mendampingi para petani UMKM kita pelaku industri kreatif segala macamnya untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip yang tadi Pak Jeffrey Pak Simon sampaikan juga Pak Daniel sampaikan saya kira saya tidak akan berpanjang lebih banyak lagi karena di dalam forum chat dan Q&A kita itu banyak sekali minat dari para peserta yang ingin segera bekerjasama dengan Bapak-Bapak semua di sini jadi saya kira kami juga sudah minta tadi kepada Pak Hari Lesmana tolong dong dibantu supaya supaya ada tindak lanjut dari seminar ini gak cuma sekedar memberikan seminar saja tapi ada tindak lanjutnya mudah-mudahan kita bisa teruskan kerjasama kita dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kontribusi pemikiran dan waktu dari Bapak-Bapak yang amat berharga saya tahu sekali bahwa Bapak sibuk di sini dan Ibu juga jadi Insya Allah kita bisa memulai lebih banyak mendorong para pelaku UMKM kita supaya lebih sejahtera terima kasih banyak saya mohon diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih atas kalimat penutupnya Bapak Pungki dengan kalimat penutup Bapak Pungki maka berakhir pula acara webinar 3 Direkturat Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN Bapak Penas bersama dengan Kompak dengan tema penguatan akses informasi pasar bagi UMKM semoga diskusi dan pembahasan yang sudah kita simak dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM di Indonesia diinginkan juga kepada para peserta webinar untuk dapat mengisi absensi serta survei yang telah disampaikan di kolom chat dan juga bahan paparan serta sertifikat akan diberikan dalam link yang ada di survei sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Narasumber fasilitator yang telah bergabung pada acara pada hari ini akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Dading Pak Pungti Pak Jam Terima kasih terima kasih Pak Daniel terima kasih 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 terima kasih